Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Hwang Xiaolong, kesadarannya perlahan terkikis oleh arai pengembalian asal surga dan bumi. Setelah kesadaran pria Tauis tingkat dewa terhapus, Hwang Xiaolong menelan pelet ke dalam tubuhnya, duduk dan mulai menjalankan taktik asura, menyempurnakan sifat obatnya. Energi dalam pelet roh tingkat dewa sebanding dengan ikan energi spiritual. Begitu memasuki tubuhnya, energi obat melonjak seperti gelombang marah melalui keempat anggota tubuhnya dan seluruh tubuhnya. Laut Ki Hwang Xiaolong dan Dantian menyerap energi obat dengan cara yang hirup pikuk. Aroma ramuan samar tercium dari tubuh Hwang Xiaolong menyebar ke sekitarnya. Setengah bulan berlalu, Hwang Xiaolong membuka matanya saat dia mengakhiri sesi kultifasinya. Dia telah sepenuhnya menyempurnakan pria Tauis kecil itu setelah waktu setengah bulan. Sekarang, dia tidak hanya menstabilkan terobosan baru-baru ini ke Orde Kesepuluh Siantian, kultifasinya juga meningkat, lebih dekat ke puncak Orde Kesepuluh Awal Siantian. Membenamkan persepsinya secara internal untuk memeriksa kondisinya, dia mencatat bahwa meridiannya meluas sekali lagi dan menjadi lebih keras, bahkan esensi sejati dalam dan tiannya lebih padat. Hwang Xiaolong sekali lagi menjalankan taktik asura, menarik energi spiritual di sekitarnya, berputar cepat ke arahnya. Pada kecepatan ini, mungkin bahkan kecepatan seorang ahli alam suci dalam menyerap energi spiritual tidak dapat bersaing dengan kecepatan saya sendiri. Hwang Xiaolong berpikir dalam hati. Beberapa saat kemudian, Hwang Xiaolong berdiri, perhatiannya tertuju pada tiga botol giyok yang tersisa dilaci. Botol giyok pertama yang dia periksa berisi pelet roh tingkat dewa, bagaimana dengan yang lain? Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Berjalan mendekat, dia membuka ketiga botol giyok, dan memang, ketiga botol giyok itu berisi pelet roh tingkat dewa. Botol kedua yang dibuka Hwang Xiaolong berisi pelet roh tingkat dewa yang berbentuk harimau bersayap, pelet ketiga adalah naga banjir emas, dan botol keempat berisi rubah ungu. Kekuatan ketiganya, harimau bersayap, naga banjir emas, dan rubah ungu, jauh lebih lemah dibandingkan dengan pria taois kecil sebelumnya. Jadi, tidak membuang waktu lagi, Hwang Xiaolong memurnikan dan menelannya satu per satu. Sementara Hwang Xiaolong sibuk menyempurnakan pelet roh kelas ilahi, di dalam manor di sisi selatan kota segudang dewa, ekspresi yang sangat jelek tergantung di wajah Zhao Chen. Sudah hampir setengah tahun, Hwang Xiaolong, orang menyebalkan tak berguna itu, masih bersembunyi di dalam kota. Apakah kamu yakin Hwang Xiaolong, orang menyebalkan itu, telah berada di dalam halaman selama ini? Zhao Chen bertanya dengan muram. Pria berambut perak, Steward Feng, melangkah maju, menjawab dengan rendah hati, orang-orang kami mengawasi halaman 24 jam sehari, Hwang Xiaolong tidak pernah keluar dari halaman, hanya beberapa pengikutnya yang keluar sesekali. Meski begitu, mereka hanya keluar untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, tidak satupun dari mereka keluar kota. Sebuah cahaya berkilauan di mata Zhao Chen. Tapi Steward Feng berambut perak berbicara dengan hati-hati, Tuan muda, bawahan ini punya pertanyaan, saya ingin tahu apakah pantas untuk bertanya. Zhao Chen melirik Steward Feng dengan cepat dan berkata, kamu bertanya-tanya mengapa aku bertindak melawan Hwang Xiaolong ketika tidak ada perselisihan di antara kita. Steward Feng terkejut karena pikirannya terlihat jelas, tetapi dia mengangguk, ya, hati budak ini memiliki keraguan. Selain itu, Hwang Xiaolong hanyalah seorang junior tanpa nama, dengan identitas Tuan muda, tidak perlu bertindak secara langsung. Faktanya, seperti yang dikatakan Steward Feng, dengan latar belakang Zhao Chen, dia tidak perlu menangani masalah ini sendiri, selama dia mengucapkan kata-kata, akan ada banyak orang yang bersedia melayani. Zhao Chen berkata, saya punya alasan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan, kamu akan tahu di masa depan. Ya, Tuan muda, budak ini berbicara terlalu banyak. Steward Feng mengakui dengan hormat, tetapi setelah ragu-ragu, dia memberanikan diri lagi. Namun, jika Hwang Xiaolong terus melubangi dirinya di kota segudang dewa, kita. Sorot mata Zhao Chen menajam, ada tiga bulan tersisa sampai hari pembukaan kota hantu, dua bulan lagi, jika Hwang Xiaolong itu masih tidak muncul, maka aku hanya bisa membawanya pergi dengan paksa. Kota Hantu, salah satu dari enam kota utama selama era kuno, sebuah monumen yang ditinggalkan oleh salah satu dari enam raja kuno, raja hantu, muncul setiap seribu tahun sekali. Hari-hari berlalu dan sudah lebih dari sebulan, di kediaman rahasia di bawah danau mata air dingin, Hwang Xiaolong berhasil menyempurnakan yang terakhir dari tiga pelet roh tingkat dewa, memperkuat kultifasinya ke Orde Kesepuluh Pertengahan Siantian. Orde Kesepuluh Pertengahan Siantian, Hwang Xiaolong berdiri dan memulai ki pertempurannya. Napas sederhana mengumpulkan aliran udara menjadi spiral, berubah menjadi naga angin melolong yang meraung tanpa henti, berputar di atas ruang untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Ini adalah tingkat kekuatan Hwang Xiaolong saat ini. Setiap napas yang dia tarik masuk dan keluar mengandung kekuatan naga. Kemudian Hwang Xiaolong melangkah keluar dari gubuk rumput jerami ke ruang terbuka di dekatnya dan mulai berlatih taktik asura, menampilkan gerakan satu demi satu dari awal. Usaran angin kencang berputar di atas angkasa, diikuti oleh langit yang dipenuhi kilat saat kuncup bunga aneh bermekaran di udara, lalu bola mata merah yang melotot muncul entah dari mana, melepaskan sinar cahaya yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, Hwang Xiaolong berhenti, tetapi butuh waktu lebih lama untuk angin kencang, kilat yang kuat, dan bola mata merah-merah menghilang. Menampilkan keterampilan pedang asura dari langkah pertama setelah membobol Orde Kesepuluh Siantian, Hwang Xiaolong menemukan pemahamannya tentang mereka semakin dalam. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam sisa gubuk rumput itu. Hwang Xiaolong fokus lagi pada saat ini, matanya menyimpang ke gubuk rumput yang tersisa. Dengan sekejap, dia memasuki gubuk rumput ketiga secara acak. Di dalam, selain tombak panjang, tidak ada yang lain. Tombak panjang itu seluruhnya berwarna emas gelap metalik, di tubuhnya tertulis banyak binatang mitos dari zaman kuno, masing-masing tampak sangat hidup. Mengikuti panjang tombak panjang, Hwang Xiaolong memperhatikan teks kuno yang padat di bagian bawah tombak. Sutra Halbert Yang Mulia, Hwang Xiaolong menerjemahkan kata-kata itu. Menurut apa yang tertulis, selama dia memurnikan Yang Mulia Halbert, dia akan dapat mewarisi seluruh warisan sutra. Sutra Halbert Yang Mulia ini ditinggalkan oleh pemilik ruang ini, Yang Mulia, Sutra Halbert ini adalah keterampilan pertempuran terkuatnya. Dengan memperbaiki Halbert Yang Mulia ini, seseorang benar-benar dapat memperoleh sutra Halbert Yang Mulia, ini adalah panen yang tidak terduga. Mata Huang Xiaolong berbinar, meskipun dia tidak kekurangan dalam hal teknik kultivasi dan keterampilan bertarung, ini adalah hal-hal yang tidak akan dianggap terlalu banyak oleh siapapun. Dilihat dari situasinya, Yang Mulia ini sendiri adalah seorang guru yang hebat. Hanya mereka yang telah mencapai alam dewa yang bisa menuliskan teknik kultivasi atau keterampilan bertarung mereka ke dalam benda mati sehingga bisa bertahan selama bertahun-tahun, sebuah warisan. Jadi, mengikuti metode pemurnian yang tertulis di tubuh Halbert Yang Mulia, Huang Xiaolong memulaiki pertempurannya, perlahan-lahan menyempurnakan tombak menjadi miliknya. Selusin jam kemudian, ketika Huang Xiaolong selesai memperbaiki tombak, sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam adegan itu, seseorang yang tingginya mencapai tiga zang berdiri tinggi di atas puncak gunung. Tombaknya menebas dan laut di depannya surut tanpa perlawanan. Kemudian, tombaknya terayun keluar, niat tombak mencapai 10 ribu mil memotong tepat melintasi gunung besar melalui dan melalui lurus di tengah. Orang raksasa ini menampilkan satu demi satu serangan terus menerusa seperempat sutra Halbert Yang Mulia. Menyaksikan kekuatan eminen holiness Halbert Sutra untuk mengguncang gunung dan membalik laut, Huang Xiaolong sangat terkejut. Segera, pemandangan di benaknya berakhir dan menghilang. Ada total sembilan gerakan dalam sutra eminen holiness Halbert, setiap gerakan sama kuat dan kuatnya. Saya harus menemukan waktu untuk bertanya kepada Zhao Su dan Zhang Fu tentang Yang Mulia Yang Mulia ini, dia seharusnya bukan seseorang yang tidak bernama. Huang Xiaolong membuat catatan, melihat tombak panjang, dengan pikiran, itu menyusut lebih kecil dan lebih kecil ukurannya, pada akhirnya, itu tenggelam ke lengan kanan Huang Xiaolong. Di lengan kanan Huang Xiaolong, bila Asura membuat rumah mereka di sana sejak lama, sekarang, di samping tato bilah gelap kembar adalah pola totem seperti tombak emas. Menjaga Yang Mulia Halbert di tubuhnya, Huang Xiaolong berjalan ke gubuk berumput keempat. Di dalam gubuk rumput keempat, lukisan wanita cantik digantung di dinding dan tidak ada yang lain selain lukisan ini. Huang Xiaolong melihat sekeliling dan menghitung total 16 lukisan keindahan. 16 wanita cantik, semuanya berbeda, unik, lembut, tanpa hambatan, manis dan murni, memikat. Dan ke-16 wanita cantik itu terbuka. Melihat lekukan glamor, puncak yang membanggakan, dan padang rumput yang indah di bawah, bahkan dengan keinginan kuat Huang Xiaolong, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Butuh beberapa saat bagi Huang Xiaolong untuk menekan keinginan yang meningkat di hatinya, matanya terfokus pada benang merah yang melilip tubuh terbuka 16 wanita cantik. Lingkaran dan belokan benang merah pada lukisan keindahan berbeda, Huang Xiaolong percaya bahwa ini menunjukkan aliran energi dari teknik kultivasi. Huang Xiaolong menoleh ke arah lukisan pertama, memperhatikan sebaris kata di sudut kiri bawah, yang ditulis dalam teks kuno yang sangat kecil. Seni sihir tujuh keinginan, seni sulap tujuh keinginan, bukankah yang mulia berkultivasi dalam teknik yang mulia? Huang Xiaolong terkejut menemukan seni sihir tujuh keinginan ini, dalam pandangannya, seni sihir tujuh keinginan ini pastilah merupakan teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh beberapa penguasa jahat pada zaman kuno dan secara kebetulan, itu jatuh ke tangan yang mulia. Huang Xiaolong tidak membuang waktu untuk bersikap sopan, dan tanpa ragu, dia memindahkan semua lukisan ke dalam cincin asura. Ketika dia sampai digubuk rumput kelima, ternyata kosong, sedangkan digubuk rumput keenam, ada tongkat kerajaan yang ditempatkan di dalamnya. Di kepala tongkat adalah ukiran kepala binatang surgawi, mata merah-merah, memancarkan momentum terhormat dari binatang surgawi kuno. Melihat ini, Huang Xiaolong mengambil tongkat kerajaan. Memegangnya di tangannya, kehangatan menyebar di telapak tangannya. Memutar tongkat itu ke atas dan ke bawah dan berputar-putar ketika dia mencoba untuk mencari tahu asal tongkat itu, dia sampai pada titik nol. Meskipun dia tidak dapat mengetahui asal usul tongkat itu, Huang Xiaolong dengan tajam merasa bahwa itu sama sekali tidak sederhana, seperti cincin asura dan bila asura. Tongkat kerajaan juga masuk ke cincin asura. Keluar dari gubuk rumput keenam, Huang Xiaolong menyapu bersih semua ramuan dan ramuan di ruang angkasa, memindahkan semuanya ke cincin asura. Setelah mengosongkan semua yang bisa dilihat mata, Huang Xiaolong menyebarkan indra spiritualnya ke setiap sudut ruang, mencoba untuk melihat apakah dia bisa menemukan teknik kekudusan terkemuka yang disebutkan oleh pelet roh tingkat dewa yang disebutkan oleh pria taois kecil itu. Dia tidak membutuhkan teknik kekudusan terkemuka ini, tetapi dia bisa memberikannya kepada keluarganya untuk berkultivasi. Namun, meskipun dengan hati-hati mencari setiap inci, Huang Xiaolong sangat kecewa. Dia tidak menemukan petunjuk tentang di mana teknik kultivasi itu, jika itu benar-benar ada. Pada akhirnya, Huang Xiaolong meninggalkan ruangan, meninggalkan mata air dingin menggunakan gunung sumi yang saleh. Dalam beberapa bulan terakhir, dengan ikan energi spiritual dan angin dingin biru diserap oleh Huang Xiaolong, rasa dingin di dasar celah telah sangat berkurang dibandingkan dengan ketika dia pertama kali tiba. Pada tingkat ini, semua udara dingin akan benar-benar menghilang dari celah dalam waktu satu tahun. Pada saat itu, Huang Xiaolong tidak lagi berlama-lama, mengingat gunung sumi yang saleh kembali ke tubuhnya, dia terbang, langsung menuju ke tepi celah. Sebelumnya, Huang Xiaolong menggunakan lebih dari 10 jam untuk mencapai dasar celah dari atas, tetapi sekarang, dalam perjalanan kembali, kecepatannya berlipat ganda. Dengan kecepatan luar biasa, Huang Xiaolong semakin dekat ke tepi celah. Pada saat yang sama, di tepi celah, dua sosok duduk dalam pos semeditasi. Mereka tidak lain adalah orang yang sama yang tertarik oleh Auman Naga dan tetap tinggal untuk menjaga kemungkinan lahirnya harta karun, tuan dan murid, Feng Gong dan Dai Li. Tetapi beberapa bulan berlalu dan apa yang disebut harta karun yang mereka nantikan juga tidak muncul. Feng Gong menatap jurang tanpa dasar, penantian berbulan-bulan ini membuat kesabarannya menipis. Apakah penilaiannya salah? Jika ada harta yang lahir, itu akan terwujud sejak lama. Tuan, mungkin kita bisa mencoba turun lagi. Dai Li bertanya. Feng Gong mengangguk setuju dan berdiri, memutuskan untuk turun lagi. Dia tidak mau pergi begitu saja seperti ini. Tapi, saat dia bersiap untuk melompat dari tepi, suara angin yang menusuk datang dari bawah, mengejutkan kedua orang itu. Pada saat berikutnya, mereka melihat siluet terbang dari celah dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka menyadari itu adalah manusia, Feng Gong dan Dai Li tercengang. Selama berbulan-bulan mereka berada di sini, mereka tidak melihat siapapun memasuki celah. Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah orang ini turun sebelum mereka tiba. Orang ini benar-benar berhasil menahan angin dingin biru, tinggal di sana selama beberapa bulan. Mungkinkah orang ini tidak takut dengan angin dingin yang ekstrim di dasar celah? Tanda seru. Sementara keduanya tenggelam dalam keraguan dan keterkejutan, tubuh Huang Xiaolong melesat melewati tepi celah, mendarat dengan lembut di tanah dengan belokan. Merasakan sinar matahari yang hangat di kulitnya, Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam sangat menyegarkan. Setelah sekitar tujuh hingga delapan bulan, dia akhirnya kembali ke permukaan. Rasanya seperti seumur hidup penuh berlalu. Kemudian Huang Xiaolong melihat ke arah Feng Gong dan Dai Li. melihat Huang Xiaolong menatap mereka, tuan dan murid keduanya pulih dari keterkejutan mereka dan Feng Gong diam-diam merasa lega ketika melihat kultivasi pemuda itu hanya di orde ke-10 pertengahan siantian. Tuan, harta karun di dasar celah, mungkin orang ini tahu, Dai Li bering sut lebih dekat ke Feng Gong, berbisik di telinganya. Feng Gong mengangguk, dia memiliki pemikiran yang sama. Anak muda, aku punya beberapa pertanyaan untukmu, jika kamu menjawabnya dengan jujur, aku bisa melepaskanmu. Namun, satu kata palsu dan celah ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Feng Gong menunjuk celah di belakangnya, menyatakan dengan nada merendahkan. Dia adalah seorang ahli puncak akhir siantian, setengah langkah ke alam sein, status yang tak terlukiskan dekat dengan ahli alam sein yang sebenarnya, membunuh seorang prajurit ordo ke-10 pertengahan siantian cukup mudah. Sejak dia turun ke dasar celah, Huang Xiaolong menemukan gua budidaya yang mulia, menelan buah merah menyala, memurnikan ikan energi spiritual, pelet roh tingkat dewa dan kekuatannya meningkat secara monumental, sehingga dia dalam suasana hati yang baik. Mendengar kata-kata Feng Gong tidak membuatnya marah sedikitpun, diam-diam tersenyum di dalam hatinya, dia menatap Feng Gong, apa yang ingin kamu ketahui? Berapa lama kamu tinggal di bawah? Feng Gong bertanya. Huang Xiaolong merenung, menghitung waktu dengan cepat dan menjawab, kira-kira tujuh bulan. Tujuh bulan. Feng Gong dan muridnya saling bertukar pandang, keduanya tercengang dalam hati. Menghitung waktu yang mereka habiskan di sini, hampir empat bulan, namun pemuda berambut hitam di depan mereka sebenarnya ada di sini, tiga bulan di depan mereka, turun ke dasar celah. Kamu memiliki harta yang bisa memblokir elemen dingin yang ekstrim. Mata Feng Gong menyala dengan keserakahan saat mereka menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memperlihatkan senyum tipis melihat ekspresi kedua orang ini benar. Siluet Feng Gong berkedip begitu dia mendengar jawabannya. Kedua tangannya membentuk cakar, dia tiba di depan Huang Xiaolong dalam sekejap, mencengkeram bahu Huang Xiaolong, matanya tajam seperti ujung pedang saat dia menuntut bicaralah. Ada apa? Serahkan. Sebaliknya, Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh, membiarkan cakar pria itu mencengkeram bahunya. Cahaya menyilaukan berkilauan dari telapak tangannya saat gunung emas kecil muncul di tengah telapak tangannya. Energi buddhisme yang melimpah segera melonjak keluar seperti gelombang pasang, memancarkan lingkaran cahaya emas yang memukau. Itu tidak lain adalah gunung sumi yang saleh. Feng Gong terpesona, api menari dengan tergesa-gesa di matanya ini. Meskipun dia gagal mengenali benda ajaib itu, dia tahu bahwa gunung emas kecil itu luar biasa. Huang Xiaolong tertawa, pernahkah Anda mendengar tentang harta karun surgawi? Harta karun surgawi. Feng Gong dan Dai Li berseru keras pada saat bersamaan. Kamu bermaksud mengatakan bahwa ini adalah harta karun surgawi. Feng Gong menatap tajam gunung sumi yang saleh di telapak tangan Huang Xiaolong, napasnya semakin berat. Tentu saja dia pernah mendengar tentang harta karun surgawi, setiap harta karun surgawi mengandung kekuatan dan kekuatan misterius. Tangan Feng Gong gemetar, satu tangan bergerak, menjangkau ke arah gunung sumi yang saleh di telapak tangan Huang Xiaolong. Menonton dengan tenang saat jari-jari Feng Gong hendak menyentuh gunung sumi yang saleh, Huang Xiaolong membalik telapak tangannya dengan gerakan yang sangat kecil, menyebabkan jari-jari Feng Gong jatuh di udara kosong. Feng Gong, yang sangat gembira berpikir bahwa harta karun surgawi akan menjadi miliknya, tercengang sesaat. Tepat ketika dia akan bertindak, untuk membunuh Huang Xiaolong dan mengambil harta karun surgawi, Huang Xiaolong berbicara, apakah kamu tidak ingin bertanya tentang harta karun di dasar celah? Apakah kamu tidak penasaran harta apa yang aku ambil dari sana? Feng Gong menghentikan tindakannya, tertegun. Pada saat ini, kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tubuh Huang Xiaolong, memukul mundur tubuh Feng Gong, membuatnya terhuyung mundur lebih dari 10 meter. Anda, Feng Gong melotot marah pada Huang Xiaolong, pada saat yang sama, dia sangat terkejut di dalam. Sebelum Feng Gong bisa mengatakan sepatah katapun, semburan cahaya terang lain melintas di telapak tangan Huang Xiaolong. Ketika cahaya terang memudar, itu mengungkapkan batang jamur aura tujuh warna di telapak tangan Huang Xiaolong, bersinar dalam cahaya yang gemerlap. Jamur roh tujuh warna, baik Feng Gong dan Dai Li berseru serempak. Mata Feng Gong bersinar dengan keserakahan terbuka. Jamur roh tujuh warna adalah ramuan kelas atas untuk orang-orang yang mengolaki pertempuran. Batang jamur roh tujuh warna yang berusia lebih dari seribu tahun sudah langka, di atas 10 ribu tahun dianggap sebagai harta, tak ternilai. Dengan penglihatannya yang tajam, hanya satu pandangan yang diperlukan Feng Gong untuk memperkirakan usia jamur roh tujuh warna sekitar 30 hingga 40 ribu tahun. 30 hingga 40 ribu tahun tujuh warna jamur roh. Napas Feng Gong bertambah berat. Pada saat yang singkat itu, cahaya menyelaukan lainnya melintas di tangan Huang Xiaolong. Kali ini, tanaman kecil dengan sembilan daun berwarna ungu muncul di sebelah jamur, memancarkan lingkaran ungu yang mulia dan bermartabat. Sembilan daun rumput ungu. Mata Feng Gong merah cerah seolah-olah darah akan menetes darinya. Sembilan daun rumput ungu. Obat penyembuhan suci legendaris. Menelan sembilan daun rumput ungu yang melebihi seribu tahun dapat menyembuhkan luka seseorang tidak peduli seberapa parahnya hanya dalam waktu beberapa bulan, jika itu di atas seratus ribu tahun, bahkan jika meridian dan pembuluh darahnya rusak dan laut ki hancur, memakan waktu sepuluh tahun. Seribu tahun sembilan daun rumput ungu dapat sepenuhnya menyembuhkan kerusakan. Rumput ungu sembilan daun ini seharusnya sama dengan jamur roh tujuh warna, sekitar 30 hingga 40 ribu tahun. 30 ribu tahun sembilan daun rumput ungu. Namun, Huang Xiaolong tampaknya sedang ingin bermain-main dengan Feng Gong, flash lain, dan lainnya, dan lainnya. Buah yang hangat. Ginseng darah ungu berbentuk manusia. Teratai hijau jasper. Satu demi satu ramuan legendaris muncul terus-menerus. Feng Gong sangat bersemangat sehingga dia mulai menangis dengan tidak masuk akal, tubuh gemetar seolah-olah dia menderita epilepsi. Muridnya bahkan lebih memalukana, Dai Li membasahi jubahnya karena terlalu bersemangat. Menatap rangkaian ramuan legendaris, perhatian Feng Gong teralihkan, melupakan masalah harta karun surgawi. Huang Xiaolong secara acak memilih selusin jenis ramuan dari beberapa ratus yang dia miliki. Ketika Huang Xiaolong merasa itu cukup merangsang, dia akhirnya berhenti. Terkeke pelan saat dia melihat ekspresi Feng Gong dan Dai Li, dia berkata, Di bagian bawah celah, aku tidak hanya menemukan ramuan ini, aku juga menemukan empat pelet roh tingkat dewa. Pelet roh tingkat dewa. Empat pada saat itu, Feng Gong dan Dai Li keduanya terlihat gemetar. Selain itu, keempatnya adalah pelet roh ilahi tingkat tinggi. Huang Xiaolong menambahkan dengan sangat serius. Pelet roh ilahi bermutu tinggi. Kaki mereka menjadi lemah di lutut. Tapi aku makan dan memurnikan semuanya. Huang Xiaolong melanjutkan, Apa, dua orang yang bergoyang karena kegembiraan menjadi kaku seolah-olah mereka disambar petir, hampir tersandung ke tanah. Kamu, kamu, kamu mengambil semuanya, halus. Kemerahan di mata Feng Gong semakin dalam saat dia menatap Huang Xiaolong seolah dia tidak sabar untuk menelan Huang Xiaolong utuh ke dalam perutnya. Hatinya berdarah memikirkan empat pelet roh tingkat dewa. Pelet roh ilahi tingkat tinggi ah. Empat dari mereka. Dia telah terjebak di puncak orde ke-10 siantian akhir selama lebih dari 200 tahun, tidak dapat menerobos. Jika dia memiliki empat pelet roh ilahi itu, kemungkinan dia menerobos ke alam Sein akan meningkat secara drastis menjadi 9 per 10. Anda, bagaimana kamu bisa menelan semuanya? Feng Gong memelototi Huang Xiaolong dengan kemarahan dan kebencian, mengaum pada Huang Xiaolong yang dikuasai oleh emosinya, seolah-olah keempat pelet roh ilahi tingkat tinggi itu miliknya. Huang Xiaolong seharusnya tidak berani memperbaikinya, itu dimaksudkan untuknya. Huang Xiaolong menahan senyumnya yang mekar, mengapa aku tidak bisa menelannya? Saya menemukan empat pelet roh tingkat dewa itu. Feng Gong tersentak kembali ke masa sekarang memang, keempat pelet roh tingkat dewa itu ditemukan oleh pemuda ini. Nak, dengan patuh serahkan harta karun surgawi itu, jamur roh tujuh warna, rumput sembilan daun ungu dan ramuan lainnya. Mendapatkan kembali ketenangannya, Feng Gong berhenti gemetar, dan memerintahkan Huang Xiaolong, demi harta karun surgawi dan ramuan ini, aku akan mengizinkanmu pergi. Meskipun Feng Gong merasa aneh dengan perilaku Huang Xiaolong, begitu mudahnya mengungkapkan harta karun surgawi dan ramuan tak ternilai itu, dia masih tidak terlalu peduli dengan hal ini. Hanya Ordo ke-10 Pertengahan Siantian. Belum lagi Ordo ke-10 Siantian Pertengahan, bahkan prajurit Ordo ke-10 Akhir Siantian tidak dapat mengambil lebih dari 100 gerakan darinya. Pada titik ini, Dai Li mendekati Feng Gong dari belakang, menggosok tangannya dengan gembira dan seringai puas, Tuan, ramuan itu, bisakah saya? Feng Gong menatap muridnya sendiri dan mengangguk, jangan khawatir, kamu akan mendapat bagianmu. Nanti, ginseng darah ungu berbentuk manusia itu bisa diberikan padamu. Dai Li bergidik gembira, berulang kali berterima kasih kepada Feng Gong, terima kasih guru, terima kasih guru. Feng Gong melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu dan Dai Li dengan hormat mundur ke samping. Feng Gong mengalihkan perhatiannya kembali pada Huang Xiaolong, dengan nada tidak tergesa-gesa dia bertanya, Nak, sudahkah kamu memikirkannya? Apakah Anda akan memilih untuk menyerahkan harta karun surgawi dan eliksir kepada saya dan meninggalkannya dalam keadaan utuh atau dikubur di dasar celah ini? Saya menyarankan Anda untuk tidak menyimpan harapan untuk melarikan diri yang beruntung, saya telah mencapai puncak kultifasi siantian akhir lebih dari 200 tahun yang lalu, dan sekarang saya sudah setengah langkah ke alam Sein. Sebelum saya, tidak mungkin Anda bisa melarikan diri. Kabur, Huang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya, melihat ke sisi lain dengan minat geli, setengah suci. Harta karun surgawi dan ramuan ada di tangan saya, datang dan ambil dari saya jika Anda bisa. Selain itu, Huang Xiaolong ingin mengukur sejauh mana kekuatannya saat ini. Setengah Sein adalah kandidat terbaik. Jika itu adalah puncak rata-rata orde ke sepuluh siantian akhir, Huang Xiaolong benar-benar tidak akan membuang-buang waktu. Feng Gong bingung dengan kata-kata Huang Xiaolong, lalu seringai muncul di wajahnya, Nak, karena kamu menginginkan kematian, maka jangan salahkan aku. Saat suaranya jatuh, tinju Feng Gong meninju ke arah Huang Xiaolong. Biarkan aku membuka matamu terhadap kekuatan setengah Sein. Kekuatan setengah Sein bukanlah sesuatu yang bisa direnungkan oleh orde ke sepuluh pertengahan siantian yang sangat sedikit seperti yang bisa kamu renungkan. Jejak tinju raksasa melesat keluar, menembus udara sambil memancarkan api ungu, menimbulkan angin yang bergejolak. Sebelum jejak tinju mendekati Huang Xiaolong, batu-batu dan batu-batu besar di tanah sudah hancur karena kekuatan, dihancurkan. Pada saat ini, Huang Xiaolong mengangkat tangannya, meninju langsung ke kepalaan tangan Feng Gong. Feng Gong mencibir dengan mengejek melihat tindakan Huang Xiaolong kecerobohan yang naif. Ordo ke sepuluh pertengahan siantian yang sangat sedikit ingin memblokir serangan setengah Seinnya dalam tabrakan frontal. Dia sudah bisa melihat adegan di mana Huang Xiaolong diledakan menjadi daging cincang oleh pukulannya. Pada titik ini, tinju Huang Xiaolong dan Feng Gong akhirnya bertabrakan, menghasilkan ledakan yang menggelegar. Debu dan pasir berterbangan ke udara saat gelombang kejut yang mengerikan melonjak sebagian besar ke arah Feng Gong. Wajah Feng Gong menegang, tangannya dengan cepat memukul gelombang kejut yang bergelombang, berhasil menyebarkan energi mengerikan yang bergulir ke arahnya. Meskipun begitu, dia terpaksa mundur dengan canggung untuk jarak yang cukup jauh. Lingkungan tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Dai Li membayangkan tuannya dengan mudah berurusan dengan pemuda berambut hitam dan dia melihat dirinya menyempurnakan ginseng darah ungu berbentuk manusia. Melihat tuannya dipaksa mundur lagi dan lagi, mulutnya membulat seukuran telur ayam. Sedangkan Feng Gong tidak lagi bergerak saat dia berdiri di sana. Angin menderu kencang. Tak lama kemudian Feng Gong tersentak, menatap Huang Xiaolong. Mustahil. Bagaimana mungkin Ordo ke-10 pertengahan siantian dapat memblokir kekuatan tinju setengah seinnya? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang didorong mundur? Dia menolak untuk percaya. Tiba-tiba, Feng Gong berteriak dengan tajam. Aliran energi hitam keungguan melonjak dari tubuhnya saat kalajengking iblis bertanduk enam muncul di belakangnya dan jiwanya segera berubah. Garis-garis hitam dan ungu menutupi wajah Feng Gong, membuatnya tampak garang dan menakutkan. Kalajengking iblis di langit, Feng Gong melompat ke udara, kedua tangannya membentuk cakar, meluncurkan serangan ke Huang Xiaolong, mirip dengan kalajengking iblis raksasa. Melihat ini, Huang Xiaolong tidak berani meremehkan lawan, dengan cepat berubah menjadi fisik asura. Sayap setan memanjang dari punggungnya dan siluetnya menghilang dengan kabur saat dia memulai kipertempurannya. Juga membentuk tangannya menjadi cakar, Huang Xiaolong menghadapi musuh dengan serangan serupa. Seketika area itu dipenuhi dengan gelombang udara iblis, mengembun menjadi banyak hantu yang melolong langkah pertama asura di Menklau, ratapan ribuan iblis. Setelah menerobos ke ordo ke-10 siantian, cakar setan asura Huang Xiaolong dapat membentuk entitas yang solid, mewujudkan 50 hingga 60 hantu sekaligus. Momentumnya seratus kali lebih dahsyat daripada sebelum petualangan prakeretakannya. Mendengarkan lolongan hantu, Feng Gong merasakan hawa dingin yang sedingin es merayapi hatinya. Namun, pada titik ini, cakar iblis kala jengking dan cakar iblis asura Huang Xiaolong bertabrakan. Kekuatan pantulnya terasa seperti tsunami, memaksa Feng Gong terhuyung mundur. Merebut kesempatan ini, Huang Xiaolong mengirim telapak tangan lain ke arah Feng Gong, kekuatan telapak tangan tumpang tindi dan berlipat ganda, mengirimkan lingkaran cahaya emas yang menyebar terus-menerus, mengjulang di atas bumi. Telapak tangan pengikat dewa, Feng Gong terkejut melihat lingkaran cahaya emas keluar dari telapak tangan Huang Xiaolong. Hampir bersamaan, dia merasakan aliran udara di sekitarnya disedot, sementara anggota badan dan tubuhnya dibelenggu oleh banyak rantai tak terlihat. Kekhawatiran meningkat dengan cepat di hati Feng Gong. Dia mendorongki pertempurannya dengan hirup pikuk, ingin membebaskan dirinya dari belenggu tak terlihat ini, tetapi yang membuatnya panik adalah semakin dia berjuang, semakin erat rantai ini tampaknya mengikatnya. Merasakan Huang Xiaolong semakin dekat, dia takut, panik, dan marah. Ledakan ki tanpa batas, mata Feng Gong memerah, ki pertempurannya tiba-tiba bergema dan serangkaian ledakan terdengar di udara. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak menyerang lagi, Feng Gong akhirnya berhasil lolos dari ikatan, dengan cepat mengangkat kedua tangannya untuk memblokir telapak tangan Huang Xiaolong. Sekali lagi, Feng Gong dipukul mundur karena malu, wajahnya menjadi lebih putih. Pada saat dia berhenti, dia telah mundur beberapa ratus meter, terengah-engah, dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan ketakutan yang hebat. Baru saja, keterampilan bertarung apa itu? Jika bukan karena dia menggunakan metode putus asa, dengan paksa mengeksekusi ledakan ki tanpa batas, mungkin sekarang, dia sudah menjadi. Huang Xiaolong tidak terkejut bahwa Feng Gong berhasil lolos dari batasan dewa mengikat palem, karena jika setengah sein tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, maka dia tidak bisa disebut setengah sein. Namun, ketika Huang Xiaolong bersiap untuk terus menyerang, Feng Gong berteriak dengan cemas berhenti. Feng Gong menatap Huang Xiaolong, kedua tangannya mati rasa karena kesakitan. Meskipun total waktu mereka benar-benar bertukar gerakan hanya beberapa napas, dia sudah takut. Ketakutan seolah-olah dia sedang melawan seorang ahli alam sein yang sebenarnya melilit hatinya. Tapi Huang Xiaolong bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, melompat, kekuatan kedua tinju meledak. Jejak tinju melindungi langit, tidak berwujud dan nyata, sangat dalam. Tinju kekosongan ilahi yang hebat. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong menggunakannya melawan musuh. Melihat jejak tinju raksasa memenuhi langit, Feng Gong melompat mundur, menghindar. Pada saat yang sama, telapak tangannya menyerang sebentar-sebentar ke arah langit, ledakan dan ledakan terdengar tinggi satu demi satu. Meski begitu, Great Void Divine Fish masih mendarat di dada Feng Gong. Mengeluarkan gerutuan teredam, darah menyembur dari mulut Feng Gong dalam jumlah besar, sementara tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang putus. Ketika dia berhasil merangkak keberdiri, dia melihat Huang Xiaolong memegang tombak panjang di tangannya. Dengan goyangan, tombak panjang itu menikamnya, menaikkan lapisan gelombang besar yang mirip dengan laut yang terbalik. Gagal menghindar, Feng Gong ditarik ke dalam gelombang energi yang menerjang, meledakan jubahnya berkeping-keping. Sebelum Feng Gong jatuh ke tanah, sebuah tombak panjang muncul entah dari mana, menembus dadanya dengan ujung keluar dari belakang, rasa sakit yang tajam meledak dari dadanya. Feng Gong menatap dengan bodoh pada tombak panjang yang tertancap di dadanya, matanya menelusuri sepanjang tombak itu ke ujung yang lain, di mana Huang Xiaolong berdiri. Keduanya mendarat di tanah, dan Huang Xiaolong mengeluarkan Eminen Holiness Halbert. Feng Gong terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah, nyaris tidak bisa menahan tubuhnya agar tidak bergoyang. Darah mengalir tanpa henti dari lubang di dadanya bahkan saat tangannya mencengkramnya. Merasakan darahnya sendiri merembes keluar tak terkendali, Feng Gong tiba-tiba tersenyum. Senyum yang menahan keputus asaan, bolehkah saya tahu, di tangan siapa saya jatuh? Feng Gong memandang Huang Xiaolong, setiap kata terucap dengan menyakitkan. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan dingin. Huang Xiaolong. Suara lemah Feng Gong mengulangi nama itu, pada akhirnya, tubuhnya jatuh bersamaan dengan suaranya. Aku lupa memberitahumu, aku juga mendapatkan Halbert yang mulia ini dari bawah. Huang Xiaolong berkata, menatap Feng Gong dengan merendahkan. Mata Feng Gong berangsur-angsur redup dan tertutup. Setengah sein mati di tangan ordo ke-10 pertengahan siantian. Di kejauhan, menyaksikan kematian gurunya, Dai Li tercengang. Sebenarnya, pertempuran Huang Xiaolong dengan Feng Gong, dari awal hingga akhir, hanya berlangsung belasan kali. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Dai Li kesulitan memproses apa yang terjadi tepat di depan matanya. Huang Xiaolong melangkah ke arah Dai Li, menyentak Dai Li terbangun dari keterkejutannya terhadap gawatnya situasinya. Anda, hanya ada teror di matanya selain teror. Kakinya bergerak mundur dengan kayu, Dai Li tiba-tiba bingung. Sementara Dai Li masih linglung, tombak panjang Huang Xiaolong meliup ke depan, menusuk dada Dai Li dalam satu serangan cepat sebelum ditarik keluar. Saat itu tepat tengah hari, dan di bawah sinar matahari yang cerah, Yang Mulia Halbert berkilauan dengan lingkaran cahaya yang mulia, tidak ada setetes darah pun di sepanjang bilahnya. Huang Xiaolong mengembalikan tombak ke lengannya setelah menghargainya sebentar. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong telah melepaskan dua cincin spasial dan membakar kedua mayat itu. Menghilang dalam sekejap, dia menuju kota segudang dewa. Sudah tujuh bulan, saya tidak tahu apakah Yao Fei, momok itu, masih di kota segudang dewa, sebuah cahaya tajam berkilauan di mata Huang Xiaolong saat memikirkan Yao Fei. Mudah, mudahan, Yao Fei belum meninggalkan kota. Ada juga Zhao Chen itu. Namun, Huang Xiaolong memiliki keraguan tentang Zhao Chen. Dia sangat percaya bahwa dia tidak menyinggung Zhao Chen sebelumnya, jadi tidak ada dendam untuk dibicarakan. Tapi, mengapa Zhao Chen ingin berurusan dengannya? Selain itu, seolah-olah Zhao Chen ini mengenalnya. Huang Xiaolong melesat di udara, tampak seperti garis cahaya biru yang memotong ruang. Satu jam kemudian, Huang Xiaolong tiba di kota segudang dewa. Kembali di kota segudang dewa, Huang Xiaolong pertama-tama menuju ke halaman tempat Kin Yang dan yang lainnya berada. Saat Huang Xiaolong muncul di gerbang kota-kota segudang dewa, di dalam manor di sisi selatan, Zhao Chen adalah orang pertama yang menerima berita tentang kemunculan Huang Xiaolong. Mendengar laporan bawahannya, Zhao Chen menatap Steward Feng dengan dingin, menyatakan, Bukankah kamu mengatakan bahwa kita memiliki orang-orang yang mengawasi halaman itu 24 jam sehari, bahwa Huang Xiaolong tidak melangkah keluar dari halaman itu? Tanda seru, sekarang dia kembali dari luar kota, bagaimana kamu menjelaskan ini? Lapisan keringat dingin menghiasi dahi Steward Feng, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Huang Xiaolong meninggalkan kota segudang dewa, kapan ini? Dia benar-benar tidak tahu. Zhao Chen mencibir, saya tidak berharap anak itu kembali lagi setelah pergi. Karena kamu berani kembali, maka kali ini, kamu bahkan tidak boleh bermimpi untuk meninggalkan kota segudang dewa lagi. Setelah berurusan dengan Anda, saatnya untuk melakukan perjalanan ke kota hantu. Awalnya, Zhao Chen telah memutuskan untuk menangkap Huang Xiaolong di halaman kediamannya, tetapi sekarang setelah Huang Xiaolong kembali, sangat bagus. Pesan? Beritahu sampah itu untuk tidak membuat Huang Xiaolong khawatir saat ini, tunggu sampai aku di sana sebelum bergerak. Zhao Chen membentak perintah pada Stewart Feng. Ya, Tuan Muda, pelayan Feng segera menenangkan Zhao Chen. Beberapa saat kemudian, Zhao Chen memimpin sekelompok bawahan ahli menuju ke halaman Huang Xiaolong. Di sisi lain, Huang Xiaolong melangkah ke dalam halaman. Melihat Huang Xiaolong kembali, Kin Yang, Li Fei, Jiedong, dan Fan Encheng bersemangat tinggi, keempatnya dengan cepat naik untuk menyambut Huang Xiaolong. Memberitahu mereka untuk berdiri, Huang Xiaolong bertanya tentang situasi umum selama periode ketidakhadiran ini. Mendengarkan laporan Kin Yang, tampaknya anak buah Zhao Chen telah mengawasi setiap gerakan mereka selama berbulan-bulan ini, Huang Xiaolong mencibir ke dalam. Menyebarkan indera spiritualnya, tubuhnya menghilang secara kabur, dan ketika dia muncul kembali di halaman, Kin Yang melihat tangannya memegang empat pria paruh baya berjubah brokat. Dengan jentikan santai, dia melemparkan keempat orang itu ke sudut halaman. Kin Yang, Li Fei, dan yang lainnya terbelalak ketika mereka melihat empat orang yang dilemparkan Huang Xiaolong dengan santai ke sudut. Mereka tentu saja mengenali wajah empat orang itu sebagai bawahan Zhao Chen apalagi, masing-masing dari mereka adalah Orde Kedelapan Siantian Ahli. Itu hanya selang waktu beberapa napas, Huang Xiaolong sudah menangkap empat ahli Orde Kedelapan Siantian. Apakah ini berarti Tuan Muda mereka menemukan tempat tinggal yang ditinggalkan oleh Tuan Suku Dewa Kuno itu? Selain itu, mereka tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa kekuatan Huang Xiaolong meningkat pesat dalam waktu tujuh bulan. Tuan Muda tidak hanya menembus Orde Kedelapan Siantian, mungkin dia mencapai Orde Kedelapan Siantian Ahir, bahkan mungkin mencapai puncak Orde Kedelapan Siantian. Kin Yang diam-diam menduga. Dalam penilaiannya, Huang Xiaolong bisa mengalahkan Orde Kedelapan Siantian Ahir ketika diamasi Orde Ketujuh Siantian Pertengahan. Sekarang setelah dia menembus ke Orde Kedelapan Siantian Ahir, berurusan dengan beberapa ahli Orde Kedelapan Siantian bukanlah hal yang luar biasa. Titik, Huang Xiaolong tidak tahu tentang pikiran yang melewati pikiran kecil keempat bawahannya. Melihat empat orang di tanah, suaranya yang dingin terdengar bicara lah, mengapa Zhao Chen begitu tertarik berurusan denganku? Huang Xiaolong benar-benar ingin tahu mengapa seseorang yang tidak memiliki permusuhan atau dendam dengannya ingin mengganggunya. Mereka berempat mengabaikan pertanyaan Huang Xiaolong, semua mengangkat kepala dan memelototinya. Salah satu dari mereka mencibir, Pang, jika kamu bijak, ayo kita pergi sekarang, jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa mengharapkan kematian nanti. Itu benar, dengan patuh lepaskan kami sekarang, Tuan muda kami mungkin meninggalkanmu dengan mayat utuh. Pria lain menambahkan dengan jijik, Apakah begitu? Ekspresi Huang Xiaolong sedingin es. Tangannya terulur dan membuat gerakan menggenggam dan kedua orang itu terbang langsung ke tangan Huang Xiaolong. Leher mereka dicengkeram erat di tangan Huang Xiaolong, suaranya yang sedingin es terdengar, kalau begitu aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh sekarang. Selesai mengatakan itu, Huang Xiaolong menekan jari-jarinya, langsung mematahkan leher mereka. Ketika kedua tubuh itu jatuh ke tanah, mata mereka melotot tak percaya, Huang Xiaolong benar-benar berani membunuh mereka. Dua orang yang tersisa menatap ketakutan pada tubuh rekan-rekan mereka. Kesombongan yang sombong sebelumnya menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan teror di wajah mereka. Huang Xiaolong perlahan mendekati mereka. Kamu, jangan bunuh kami. Kedua pria itu mundur dengan panik. Berbicara, mengapa Zhao Chen harus mengejarku? Tanda seru, mata Huang Xiaolong tajam dan dingin. Kami tidak tahu, sungguh, kami benar-benar tidak tahu. Steward Feng hanya memerintahkan kami untuk mengawasi gerakanmu. Adapun mengapa Tuan Muda ingin berurusan denganmu, kami benar-benar tidak tahu. Kedua pria itu mengoceh segalanya untuk harapan tipis untuk bertahan hidup. Karena seperti itu, tidak ada gunanya membuat kalian berdua tetap hidup. Huang Xiaolong berkomentar, tanpa sepatah kata pun, tinjunya meninju udara. The Great Void Divine Fist mendarat tepat di dada kedua pria itu, membuat lubang di dada mereka. Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng melompat melihat Huang Xiaolong membunuh keempat orang itu tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun juga, keempat orang ini adalah anak buah Zhao Chen. Tuan Muda, bukankah lebih baik jika kita meninggalkan kota segudang dewa ini sekarang? Qin Yang melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Zhao Chen tidak akan membiarkan masalah membunuh bawahannya ini pergi. Meninggalkan, Huang Xiaolong berbalik ke arah langit yang jauh, saya khawatir kita tidak akan berhasil sekarang. Tepat ketika Qin Yang dan yang lainnya bingung dengan jawaban Huang Xiaolong, beberapa titik hitam muncul di cakra wala, bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah mereka. Zhao Chen, Qin Yang dan tiga lainnya memucat. Huang Xiaolong menyaksikan beberapa titik yang mewakili Zhao Chen dan orang-orangnya tumbuh lebih besar dan lebih dekat. Dia mencibir, berpikir tindakan Zhao Chen ini sangat cepat. Sepertinya dia diberitahu saat dia melewati gerbang kota. Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, tidak menunjukkan ekspresi apapun, menunggu Zhao Chen tiba. Beberapa saat kemudian, Zhao Chen dan bawahannya akhirnya mendarat di halaman tempat Huang Xiaolong berada. Zhao Chen mendarat di tengah halaman, dan matanya mengamati sekeliling. Saat dia melakukannya, dia melihat empat tubuh bawahannya dan wajahnya tenggelam dengan muram. Menghadapi Huang Xiaolong, suaranya cemberut, kamu berani membunuh mereka. Seperti kata pepatah, lihat tuannya sebelum anda memukul guk-guk, apalagi, dia bahkan membunuh mereka. Dia tahu Huang Xiaolong sadar bahwa keempat orang ini adalah anak buahnya. Huang Xiaolong membalas dengan acu-ta'acu, mengapa saya tidak berani. Zhao Chen melotot tajam pada Huang Xiaolong, cahaya biru melintas di matanya dan dia tiba-tiba tertawa. Huang Xiaolong, kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena He Yun Siong tua yang berkabut itu melindungimu. Biarkan saya mencerahkan anda, siapapun yang menyinggung saya, tidak peduli siapa itu, tidak bisa hidup. Api biru muncul dari tubuh Zhao Chen, menari dengan liar. Api biru mengjilat udara, menaikkan suhu sekitar 10 kali lebih tinggi, seolah-olah seluruh halaman jatuh ke dalam magma yang mendidih. Qin Yang dan yang lainnya tercengang melihat air di dalam guci besar di sudut menguap setetes demi setetes, berubah menjadi untayan kabut. Aliran gelombang panas melilit mereka berempat, menyebabkan rasa sakit yang membakar di daging mereka. Pada titik ini, pelayan Feng berambut perak melangkah maju, Tuhan muda, tolong izinkan budak ini untuk bertindak, membunuh seorang prajurit siantian belaka akan mengotori tanganmu. Pelayan Feng ini juga seorang ahli alam suci, oleh karena itu dia tidak menempatkan Huang Xiaolong, seorang prajurit siantian belaka di matanya. Tidak dibutuhkan. Zhao Chen mengangkat satu tangan. Melihat Huang Xiaolong, seringai puas muncul di wajahnya, aku akan melakukannya sendiri. Aku ingin membiarkan He Yun Xiong, fogei tua itu, tahu bahwa orang-orang yang ingin aku bunuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, Tuhan muda, mendengar ini, Steward Feng dan bawahan lainnya mundur ke samping. Huang Xiaolong juga menunjukkan kelompok kin yang untuk menyingkir. Zhao Chen memandang Huang Xiaolong yang tenang dan senyum acuh tak acuh, melengkung di sudut mulutnya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang di ambang kematian masih bisa mempertahankan ketenangan seperti itu. Melihat kurangnya reaksi Huang Xiaolong, Zhao Chen tidak lagi terburu-buru untuk membunuhnya. Baginya, membunuh Huang Xiaolong hanyalah masalah detik dan menit. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Huang Xiaolong tidak keberatan dengan kata-kata Zhao Chen, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Zhao Chen tertegun sejenak pada kata-kata Huang Xiaolong, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia dan dia tidak bisa menahan tawa. Melihat ini, Steward Feng dan seluruh bawahannya juga tertawa terbahak-bahak. Menurut mereka, kata-kata itu sangat konyol dan bodoh. Seorang ahli alam Sein tidak bisa membunuh prajurit Xiantian yang kecil dan sangat sedikit. Jika seorang ahli alam Sein ingin memusnahkan seorang prajurit Xiantian, tanpa ragu, itu hanya masalah meremas semut. Mereka belum pernah mendengar seorang prajurit Xiantian memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari ahli alam Sein. Zhao Chen akhirnya berhenti tertawa, tetapi masih ada kegembiraan di matanya saat dia menatap Huang Xiaolong, kamu pikir kamu bisa lari dariku? Lari, kenapa aku harus lari? Huang Xiaolong bertanya sebagai balasannya. 305. Zhao Chen mencibir, kamu benar-benar berencana untuk melawanku. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Berdiri agak jauh, Steward Feng dan bawahan Zhao Chen lainnya menggelengkan kepala mendengar bahwa Huang Xiaolong tidak punya rencana untuk melarikan diri. Apakah otak anak ini sudah gila? Apakah dia benar-benar berencana untuk melawan Tuan Muda kita? Bawahan Zhao Chen mencibir di antara mereka sendiri. Saya pikir dia ditakuti secara konyol oleh Tuan Muda kita. Mungkin dia tahu tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Itu sebabnya dia tidak berencana untuk lari. Salah satu dari mereka tertawa. Mendengarkan diskusi bawahannya, Zhao Chen melambaikan tangan pada mereka, memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti, sebelum kembali ke Huang Xiaolong. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, panggil semangat bela dirimu. Aku bahkan akan memberi Anda dua tangan cacat. Jika Anda bisa memaksa saya untuk mundur setengah langkah, saya akan membiarkan Anda pergi. Zhao Chen kemudian berdiri dengan kedua tangannya tergenggam di punggungnya, berlabuh mirip dengan gunung tai. Dilihat dari pendiriannya, dia berencana untuk berdiri di sana dan membiarkan serangan Huang Xiaolong tanpa hambatan. Betulkah? Huang Xiaolong tetap tabah. Tiba-tiba, ledakan energi jahat yang kuat melonjak di sekelilingnya saat aliran kiasura yang jahat menyebar di halaman seperti gelombang pasang. Suasana yang kuat melonjak ke langit dari tubuh Huang Xiaolong. Steward Feng dan kelompoknya melihat kumpulan energi jahat yang mengerikan berkumpul di atas kepala Huang Xiaolong, mengembun menjadi awan iblis. Ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya ketika ki jahat seseorang terakumulasi ke tingkat tertentu yang dapat memadatkan awan iblis, persyaratannya sangat ketat sehingga bahkan beberapa pembudidaya jahat alam Sein gagal mencapai sejauh ini. Pertempuran kimacam apa yang dilakukan Huang Xiaolong ini? Bahkan Zhao Chen sedikit terkejut. Sayap setan memanjang dari punggung Huang Xiaolong, pola rahasia misterius berkilauan di permukaannya, memancarkan hawa dingin yang menggigit. Yah, setidaknya kamu memiliki sesuatu untuk dilihat. Zhao Chen memandang awan iblis di atas Huang Xiaolong, tertawa dengan riang, aku hanya ingin tahu apakah kekuatan pertempuranmu sebaik itu. Meskipun dia merasakan bahwa suasana dari Huang Xiaolong tidak lemah, itu tidak cukup baginya untuk benar-benar memperhatikan. Dalam sepersekian detik, Huang Xiaolong bergerak kedua tangannya membentuk cakar dan menyerang Zhao Chen. Ki jahat yang menakutkan berubah menjadi hantu, memamerkan taring tajam dan cakar runcing, saat jejak cakar raksasa menembus udara ke Zhao Chen. Sebelum jejak cakar menghantam Zhao Chen, angin kencang menyebabkan jubah Zhao Chen berkibar-kibar. Di kejauhan, selain Stewart Feng, bawahan lainnya tidak dapat menahan energi kekerasan dan terpaksa mundur. Hanya kekuatan sekunder yang ditimbulkan oleh jejak cakar yang mengandung kekuatan seperti itu. Zhao Chen benar-benar terkejut dengan kekuatan jejak cakar, kekuatan suci melonjak dari tubuhnya, menciptakan penghalang energi di sekelilingnya. Saat penghalang terbentuk, Asura Dimengklau menghantam permukaan. Sebuah ledakan menggelegar membuat udara, membelah gendang telinga bawahan Zhao Chen. Di depan mata Stewart Feng dan yang lainnya, Tuan Muda Mereka, yang tangannya berada di belakang punggungnya, bergetar dan terdorong ke belakang. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Zhao Chen mundur total tiga langkah sebelum berhenti. Pada saat yang sama, Asura Dimengklau dan penghalang Ki menghilang, energi mereka habis. Zhao Chen melihat tiga jejak kaki yang dia buat di tanah dengan tidak percaya tiga jejak kaki ini ditinggalkan olehnya. Dia, seorang ahli alam Sein, sebenarnya didorong kembali oleh siantian kecil yang tidak penting. Tanda seru, bawahannya menarik napas dingin yang tajam melihat hasil ini, terutama empat setengah orang suci di antara mereka, keempatnya sangat terkejut. Mereka tahu betul sejauh mana kekuatan dan pertahanan prajurit Sein Rilem. Bahkan jika Zhao Chen berdiri tak bergerak, membiarkan mereka berempat menyerang bersama-sama atau secara terpisah, Zhao Chen tidak akan bergerak sedikitpun. Tapi sekarang, tatapan tercengang mereka jatuh pada huang Xiaolong bukankah ini berarti huang Xiaolong jauh lebih kuat daripada gabungan mereka berempat. Tanda seru, tetap saja, pemuda berambut hitam yang berdiri di depan mereka tidak dapat disangkal adalah ordo ke-10 pertengahan siantian. Pada titik ini, Zhao Chen kembali ke akal sehatnya dan memiliki ekspresi jelek di wajahnya, menatap tajam ke arah huang Xiaolong. Dia benar-benar dipaksa kembali oleh seorang prajurit siantian, jika tersiar kabar, dia akan diperlakukan sebagai bahan lelucon di Betlam Lens. Semakin lama dia menatap huang Xiaolong, semakin intens niat membunuh di matanya tumbuh. Belum pernah dia merasakan dorongan yang begitu kuat untuk membunuh seseorang. Zhao Chen berjalan menuju huang Xiaolong selangkah demi selangkah, api biru yang menyelimuti tubuhnya menari dengan liar. Apa? Bukankah kamu mengatakan kamu akan memberiku cacat pada kedua tangan? Menonton Zhao Chen berjalan dengan ekspresi ganas, huang Xiaolong mengejek. Sekarang Anda tidak berniat untuk memberikan cacat lagi. Zhao Chen berhenti, ekspresinya muram. Memang? Itulah yang dia katakan sebelumnya, dia tidak hanya tidak akan menggunakan tangannya, tetapi jika huang Xiaolong bisa memaksanya mundur setengah langkah, dia akan membiarkan huang Xiaolong pergi. Setebal kulitnya, Zhao Chen mau tidak mau merasakan panas yang membakar naik ke pipinya. Namun, melebihi semua ini adalah niat membunuhnya terhadap huang Xiaolong. Api es kutub biru, Zhao Chen berlari ke depan, telapak tangannya menamparkan ke arah huang Xiaolong. Api biru menutupi halaman, tetapi, tepat saat api akan menelan huang Xiaolong, siluetnya menghilang ke udara tipis. Api biru mendarat di gunung batu tempat huang Xiaolong berdiri sebelumnya, menghancurkannya menjadi bubuk. Melihat huang Xiaolong lolos dari serangannya sekali lagi, wajahnya sangat suram. Zhao Chen menyebarkan indera spiritualnya ingin menemukan huang Xiaolong, tetapi dikejutkan oleh fluktuasi energi yang kuat di belakangnya. Tanpa berpikir dua kali, Zhao Chen berputar dan memukul telapak tangannya. Meskipun reaksinya cepat, serangan telapak tangannya masih jatuh di udara kosong. Sekali lagi, sosok huang Xiaolong tidak terlihat. Menerobos ke orde ke-10 pertengahan siantian, huang Xiaolong dapat menggunakan kemampuan roh bela dirinya, penyembunyian ruang, dengan mudah, dan durasi penyembunyian di saku ruang telah meningkat menjadi sedikit lebih dari satu menit. Sepenuhnya memanfaatkan kemampuan roh bela dirinya, huang Xiaolong terus menyembunyikan dan menyerang berulang kali. Di mata kelompok Stewart Feng, tuan muda mereka secara tidak langsung berubah menjadi boneka latihan tempur huang Xiaolong, berdiri di sana dan melakukan serangan balik hanya ketika huang Xiaolong menyerang. Menggabungkan kedua kemampuan utama roh bela diri huang Xiaolong, penyembunyian luar angkasa dan bayangan hantu, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, mirip dengan hantu siang hari. Hanya Stewart Feng, yang merupakan Saint Rilem yang berhasil menangkap gambar Buram yang tertinggal, sedangkan beberapa setengah Saint hanya melihat kilatan ilusi cahaya hitam. Ordo ke-10 siantian itu bahkan lebih buruk, karena mereka tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Zhao Chen berdiri diam. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa saat ceroboh meremehkan huang Xiaolong akan menyebabkan dia menderita beberapa pukulan. Laut biru melahap surga. Zhao Chen berteriak. Api biru yang menyelimuti Zhao Chen berubah menjadi lautan api biru, menghalangi langit, meluas ke seluruh area halaman. Segala sesuatu di jalannya dibakar menjadi abu, termasuk dinding batu dan kursi di kompleks itu. Stewart Feng, Qin Yang, dan yang lainnya dengan cepat mundur sampai mereka berada di luar batas halaman. Di bawah tekanan lautan api biru ini, huang Xiaolong terpaksa mengungkapkan dirinya. Tinju ledakan bintang. Melihat bahwa dia berhasil memaksa huang Xiaolong muncul, Zhao Chen melancarkan serangan yang menentukan, meninju ke arah huang Xiaolong. Api biru itu terang seperti bintang jatuh di langit malam. Melengkung di udara, api tiba di depan huang Xiaolong dan meledak seketika, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan yang berputar ke arahnya. Huang Xiaolong menembakkan telapak Buddha tanah dan penampakan patung Buddha memenuhi halaman dengan cahaya aureate, bertabrakan dengan kekuatan penghancur. Meski begitu, dampak tabrakan yang besar membuat huang Xiaolong terhuyung mundur, terbang di udara selama belasan meter. Ketika dia menstabilkan dirinya, serangan Zhao Chen sudah masuk. Tanpa waktu untuk berpikir, huang Xiaolong bereaksi, meninju dengan tinjunya. Jejak tinju raksasa menutupi langit, tidak berwujud namun nyata pada saat berikutnya, misterius dan mendalam. Tinju kekosongan ilahi yang hebat, Zhao Chen, yang berada di tengah-tengah menyerang huang Xiaolong, terpana oleh jejak tinju raksasa surrealis yang menutupi langit, sebuah pikiran muncul di benaknya dengan kecepatan kilat. Ini, ini sepertinya tinju agung Void Divine dari dunia kekosongan besar yang legendaris yang dirumorkan. Api biru yang dipancarkan dari tubuh Zhao Chen berubah menjadi bunga biru, mekar di udara. Dari jauh, itu adalah pemandangan yang memukau. Jejak grit Void Divine Fish menabrak banyak bunga dari bunga api biru. Satu demi satu bunga itu hancur, hancur berkeping-keping, namun sekali lagi mereka mekar, memenuhi langit. Percikan dan api terbang ke segala arah. Zhao Chen berdiri di udara, menatap huang Xiaolong dengan tatapan mematikan langkah yang baru saja kamu lakukan, apakah itu tinju ilahi kekosongan besar? Tanda seru, tinju kekosongan ilahi yang hebat. Itu adalah skill pertempuran kelas atas dari grit Void Divine World. Sebagai tuan muda kota dosa, Zhao Chen tidak memiliki teknik kultivasi maupun keterampilan bertarung. Namun, dia tidak memiliki sesuatu yang setara dengan tinju ilahi kekosongan besar yang mistis. Huang Xiaolong tidak berharap Zhao Chen mengenali tinju ilahi kekosongan besar, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Benar. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Serahkan teknik grit Void Divine Fish, aku bisa membuat konsesi, membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Mata Zhao Chen terbakar dengan keinginan. The grit Void Divine Fish, itu benar-benar grit Void Divine Fish. Petik satu. Apakah begitu? Huang Xiaolong mencibir dengan sinis. Dalam sepersekian detik, celah vertikal muncul di dahi Huang Xiaolong. Mata neraka terbuka, menembakkan dua sinar merah tua. Zhao Chen tiba-tiba merasakan sesuatu mempengaruhi pikirannya, menyebabkan dia menjadi kosong. Blades of Asura muncul di tangan Huang Xiaolong dan dengan cepat berayun keluar. Dua lampu bila besar terbang keluar, mirip dengan letusan gunung berapi yang terbangun setelah seribu tahun tertidur, seperti serbuan jutaan binatang buas, badai yang menutupi sembilan surga, tiba di depan Zhao Chen lebih cepat daripada yang bisa berkedip mata. Jurus ketiga Asura Swords Kill Wrath of the Nether King. Kejernihan Zhao Chen pulih hampir seketika, namun, Wrath of the Nether King sudah menembus api birunya, membidik hatinya. Tapi sebelum lampu pedang bisa menembus kulitnya, cahaya menyilaukan meledak dari tubuh Zhao Chen. Sebuah lubang hitam besar berwarna biru muncul, menghalangi serangan itu, ketika lampu bila jatuh ke dalam lubang hitam, itu tidak berbeda dengan tetesan air yang ditelan oleh lautan luas. Mata Huang Xiaolong menyipit. Ruang Alam Suci Ketika seseorang maju ke Alam Sein, mereka mampu memanipulasi hukum ruang dan ruang individu akan terbuka di Laut Ki Prajurit Alam Sein. Menghadapi musuh dalam pertempuran, seorang ahli Alam Suci dapat memanggil ruang itu dari Laut Ki ke dunia nyata, baik untuk serangan maupun pertahanan. Zhao Chen memandang Huang Xiaolong dengan ejekan di matanya, Huang Xiaolong, dengan tingkat serangan ini yang kamu harapkan untuk menembus pertahananku. Aku akan membuka matamu sekarang sejauh jarak nyata antara Alam Suci dan Siantian. Pertempuran Ki yang meriah melonjak deras, cahaya biru di sekitar ruang Alam Sein sebelum Zhao Chen mengguncang langit, melepaskan panas mengerikan yang menyelimuti Huang Xiaolong. Sebelum gelombang panas tiba, Huang Xiaolong merasa seperti akan berubah menjadi abu setiap saat, bahkan dengan ketangguhan tubuh fisiknya, sulit baginya untuk benar-benar menahan panas yang menyengat. Jika dia benar-benar terkena gelombang panas ini, dia kemungkinan besar akan berubah menjadi abu-abu-abu. Huang Xiaolong tidak lengah atau ragu, dengan lompatan, dia menghilang dari tempat. Pada saat yang sama Huang Xiaolong menghilang, Qin Yang, Li Fei, Jiedong, dan Fan Encheng juga menghilang di tempat mereka berdiri. Titik, beberapa saat kemudian, suara raungan marah Zhao Chen bergema di seluruh kota segudang dewa. Cari, bawa anak itu ke hadapanku bahkan jika kamu harus membalik seluruh Betlam Lens. Api biru menari-nari liar, mengubah segala sesuatu di dalam halaman menjadi abu. Setengah jam kemudian, di sebuah bukit kecil 100 mil di luar kota segudang dewa, kelompok lima Huang Xiaolong muncul. Meskipun dia telah menembus orde ke-10 Xiantian, Huang Xiaolong tahu bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia jauh dari mampu mengalahkan seorang ahli alam suci. Pertempuran sebelumnya dengan Zhao Chen hanyalah ujian untuk mengukur di mana dia berdiri melawan ahli alam sein awal yang sebenarnya. Relatif, dalam hal kekuatan dan pertahanan, dia adalah anak tangga yang lebih rendah. Tentu saja, Huang Xiaolong memiliki kemampuan bela diri penyembunyian ruang angkasa dan bayangan hantu, Zhao Chen tidak bisa benar-benar menyakitinya jika dia benar-benar ingin lari. Selain itu, Huang Xiaolong tidak menampilkan seni sumi yang saleh, transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembarnya atau mengeluarkan gunung sumi yang saleh. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk pertahanan diri jika rumor tentang dia memiliki seni sumi yang saleh dan gunung sumi yang saleh diketahui. Tidak ada cara lain selain masuk ke alam sein sesegera mungkin. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Begitu dia menerobos ke alam sein, mengalahkan Zhao Chen hanya masalah waktu. Sementara Huang Xiaolong merenungkan semua hal ini, keempatnya, Qin Yang, dan yang lainnya berdiri dengan tenang di belakangnya, tetapi sebenarnya gelombang kejutan besar menghantam hati mereka. Qin Yang awalnya berasumsi bahwa, paling banyak, kultifasi Huang Xiaolong akan naik ke puncak Orde Kedelapan Siantian akhir dari petualangan terakhir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Huang Xiaolong bisa bertarung dengan ahli alam sein awal seperti Zhao Chen dan masih mundur dengan aman. Mengingat adegan Huang Xiaolong melawan Zhao Chen satu demi satu, emosi mereka hampir tidak bisa tenang bahkan setelah waktu yang lama. Ini, telah jauh melampaui ruang lingkup imajinasi mereka. Aku memintamu untuk menyelidiki Yao Fei itu, apa hasilnya? Pada titik ini, Huang Xiaolong tiba-tiba menatap mereka dan bertanya. Sebelum Huang Xiaolong meninggalkan kota Segudang Dewa, dia memerintahkan keempatnya untuk mengawasi Yao Fei. Karena gangguan Zhao Chen dan anak buahnya sebelumnya, Huang Xiaolong tidak memiliki kesempatan untuk bertanya sampai saat ini. Qin yang ditarik keluar dari transnya, dengan cepat melangkah maju untuk menjawab, Tuan muda, menurut penyelidikan kami, bahwa Yao Fei menuju ke domain hantu. Domain hantu, alis Huang Xiaolong berkerut, apa yang dilakukan Yao Fei ini, pergi ke domain hantu. Huang Xiaolong tahu tentang domain hantu, menjadi salah satu tanah terlarang terbesar di Betlam, sebagian besar ditempati oleh hantu dan roh jahat. Prajurit siantian tingkat rendah yang memasuki domain hantu hanya akan berakhir sebagai makanan bagi para hantu dan roh jahat itu. Bahkan beberapa ahli alam Sein awal perlu berpikir dua kali sebelum menjelajah lebih dalam ke domain hantu. Di bagian yang lebih dalam dari domain hantu tinggal iblis yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Roh-roh jahat ini telah berevolusi menjadi iblis, masing-masing memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, beberapa bahkan sebanding dengan ahli alam Sein manusia tingkat tinggi. Membalas Tuan Muda, menurut rumor, kota hantu akan muncul di atas domain hantu dalam waktu dekat. Dugaan bawahan ini adalah bahwa tujuan Yao Fei di domain hantu mungkin adalah kota hantu yang akan segera muncul. Li Fei melangkah, melaporkan informasi itu. Kota hantu, Huang Xiaolong sedikit bingung, dia pernah mendengar tentang domain hantu, tetapi bukan tentang kota hantu. Kota hantu adalah kota tua waktu yang ditinggalkan oleh salah satu dari enam raja kuno, dinamai raja hantu itu sendiri, muncul hanya sekali setiap seribu tahun. Di dalam, kota hantu dikabarkan menyimpan banyak harta langka, mulai dari teknik budidaya, keterampilan bertarung terbaik, pelet dan ramuan roh, bahkan senjata magis, baju besi, dan sejenisnya yang dibuat oleh pengrajin tingkat dewa di zaman kuno. Setiap kali kota hantu muncul, para pejuang dari seluruh tanah Betlam akan bergegas untuk mengambil kesempatan ini. Kin yang menjelaskan, mata Huang Xiaolong berkedip dengan antisipasi. Ini datang sebagai kejutan baginya, dia tidak menyangka bahwa sesuatu seperti kota hantu ditinggalkan oleh raja hantu. Selama era kuno, enam raja kuno memerintah bumi, masing-masing dari mereka adalah hegemoni tirani yang menutupi satu arah. Di antara enam raja kuno, raja hantu dianggap yang paling misterius dan paling gamblang, memimpin miliaran pasukan hantu tubuhnya sendiri adalah bagian dari manusia, bagian dari hantu, dan bagian dari Tuhan. Menarik, Huang Xiaolong hanya mengucapkan satu kata. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke kota setan hitam dan memulai langkahnya untuk menaklukkan kota sungai darah serta kota-kota sekitarnya. Namun, karena dia secara kebetulan melihat kemunculan kota hantu, dia pasti harus melihatnya. Kalian semua kembali ke Blood River City terlebih dahulu, aku akan melakukan perjalanan ke domain hantu. Kami akan menyerang Five Poison Chult saat aku kembali. Huang Xiaolong memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Mereka berempat tidak berani melanggar perintah Huang Xiaolong, masing-masing menjawab dengan sangat hormat. Dengan satu langkah, siluet Huang Xiaolong menghilang di depan mereka dengan kabur. Katakan, apakah menurutmu Tuan Muda adalah reinkarnasi Dewa Surga? Mengirim Huang Xiaolong dengan tatapannya, Li Fei tiba-tiba berbicara. Ada legenda lama di dunia roh bela diri bahwa setiap 10.000 tahun, reinkarnasi manusia dari Dewa Surga akan muncul. Qin Yang dan tiga lainnya saling bertukar pandang. Mari kita pergi. Qin Yang berkata setelah beberapa saat. Oleh karena itu, kelompok empat terbang ke arah kota Sungai Darah. Domain hantu terletak di bagian utara tanah Betlam. Berangkat dari kota Segudang Dewa ke domain hantu, jaraknya tidak terlalu jauh. Dua minggu kemudian, Huang Xiaolong tiba di perbatasan domain hantu. Menatap ke tanah domain hantu, kabut kehijauan yang terlihat meresap ke udara, sekilas, dan bercampur di antara kabut hijau adalah energi abu-abu dan hitam. Aura kematian yang aneh menyapu dirinya. Huang Xiaolong dengan cepat memulai kipertempurannya, membentuk penghalang pelindung di sekitar dirinya. Menembus aura kematian yang tebal di depannya, dia masuk ke dalam lapisan kabut hijau. Di dalam domain hantu ini, tidak ada sinar matahari, sejauh mata memandang, setiap arah tertutup kegelapan senja. Huang Xiaolong terus masuk lebih dalam ke domain, dan kadang-kadang, jeritan dan suara aneh memasuki telinganya. Gua-gua, gua-gua, di pohon mati di depan, beberapa gagak hitam mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Satu jam kemudian, Huang Xiaolong mendarat di tepi danau hijau. Warna airnya sangat hijau, sehingga membuat perasaan menakutkan merayapi tulang punggung seseorang. Di permukaan danau, gelembung akan mengapung dari kedalamannya, meletus dan melepaskan ki iblis ke udara. Meskipun tidak ada matahari di domain hantu, ada bulan berwarna merah darah yang tergantung di langit. Di bawah sinar bulan yang optimis, permukaan danau memantulkan cahaya merah darah. Di tepi danau, tumbuh tanaman yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, menghasilkan tiga buah. Tangkai tanaman itu berwarna hitam seperti tinta, namun buah yang dihasilkannya adalah emas yang mewah, memancarkan aroma yang eksotis. Saya tidak menyangka akan menemukan buah detoksifikasi di sini. Kilauan bersinar di mata Huang Xiaolong dan dia mengangkat kakinya, melangkah menuju tanaman. Buah detoksifikasi dapat mengatasi seratus jenis racun, itu adalah buah roh yang sangat langka. Namun, makhluk jahat berwarna hitam kehijauan muncul dari danau, rahang terbuka lebar, memperlihatkan gigi runcing tajam, menerkam Huang Xiaolong seperti pemangsa brutal. Bahkan sebelum rahangnya mendekat, bau busuk yang menjijikkan mencemari lingkungan sekitar Huang Xiaolong. Menyaksikan makhluk itu datang ke arahnya, sebuah cahaya berkedip di tangan Huang Xiaolong dan Blades of Asura menebas banyak lampu bled, menghilang di bawah sinar bulan yang optimis. Ceritan sengsara yang terdengar aneh terdengar di danau. Mulai dari mulutnya, makhluk jahat itu terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh kembali ke danau, memercikkan air kemana-mana. Makhluk jahat ini adalah keberadaan umum di domain hantu, yang disebut Sprite Iblis. Bagi seorang prajurit siantian rata-rata, itu mungkin sedikit merepotkan, tetapi bagi Huang Xiaolong itu tidak masalah sama sekali. Mengambil tiga buah detoksifikasi dari tanaman, Huang Xiaolong melemparkan ketiganya ke dalam cincin Asura dan mengeluarkan peta terperinci yang dia beli ketika dia pertama kali tiba di kota segudang dewa. Setiap kali kota hantu muncul, itu akan terletak di dekat Gunung Roh Jahat, sehingga Huang Xiaolong berencana untuk mempercepat. Gunung Roh Jahat Di peta, Huang Xiaolong berhasil menentukan lokasinya dengan cepat. Menghitung secara kasar, untuk mencapai Gunung Roh Jahat dari tempatnya saat ini hanya akan memakan waktu tiga hingga empat hari dengan kecepatannya, sedangkan masih ada tujuh hingga delapan hari sampai kota hantu muncul. Ada banyak waktu dan dia tidak terburu-buru, oleh karena itu dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Mensurvey daerah itu, Huang Xiaolong berkedip menjadi kabur, muncul di tempat yang lebih terselubung di atas pohon kuno dan duduk. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan Jasper Lotus yang dia dapatkan dari ruang Eminen Holiness dan menelannya. Huang Xiaolong membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan pemurnian Jasper Lotus. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong membuka matanya, angin bersiul di udara. Berbalik untuk melihat, Huang Xiaolong melihat dua pria parubaya berjubah biru mendekat dari jauh. Kali ini, kami benar-benar menghasilkan panen yang melimpah dalam perjalanan kami ke domain hantu. Haha, kamu benar. Setelah kita bersaudara menyempurnakan telur naga bumi ini, peluang kita untuk menembus ke alam suci akan meningkat menjadi sembilan persepuluh. Suara mereka terbawa angin mencapai telinga Huang Xiaolong. Telur naga bumi. Dilihat dari percakapan kedua pria ini, sepertinya mereka mendapatkan telur naga bumi. Perlombaan naga telah punah sejak lama, Huang Xiaolong tidak menyangka bahwa telur naga bisa bertahan hingga sekarang. Telur naga mengandung esensi naga murni, dan esensi naga murni ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ikan energi spiritual yang disempurnakan oleh Huang Xiaolong. Jika, jantung Huang Xiaolong berpacu liar, segera berdiri. Dengan lompatan, dia sudah memblokir di depan kedua pria itu. Wee hao. Chen Naiming dan Du Xinji terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari pemuda di depan mereka, dengan cepat mengumpulkan ki pertempuran, bersiap untuk pertempuran. Serahkan telur naga bumi. Huang Xiaolong tidak membuang waktu mengoce omong kosong, langsung menyatakan tujuannya. Mata Chen Naiming dan Du Xinji menyipit. Mengamati lebih lama, keduanya memperhatikan bahwa Huang Xiaolong hanyalah ordo ke-10 pertengahan siantian, keduanya langsung rileks, bernapas lega. Ibumu, saya pikir siapa itu, tapi itu hanya ordo ke-10 pertengahan siantian. Chen Naiming menertawakan Huang Xiaolong, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya berubah suram berat, apa yang kamu katakan barusan. Ordo ke-10 kecil pertengahan siantian benar-benar berani merampok dua setengah orang suci. Du Xinji mencibir sinis, baru saja bocah ini mengatakan dia menginginkan telur naga bumi kita. Suaranya kental dengan ejekan. Kedua pria itu sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, kami memang memiliki telur naga bumi. Chen Naiming menatap Huang Xiaolong, mencibir, dia berkata, berat, apakah kamu yakin cukup kuat untuk mengambilnya dari kami? Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong dengan anak nakal ini, membunuhnya dan selesai dengan itu, kata Du Xinji. Tidak terburu-buru, lagi pula kita menganggur, kita bisa menghabiskan waktu untuk bermain dengan bocah kecil ini. Chen Naiming berkata kepada Huang Xiaolong, bocah kecil, jika kamu berlutut dengan patuh, memakan tumpukan kotoran binatang itu, dan bersumpah untuk melayani kami saudara, aku mungkin dalam suasana hati yang cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu. Mungkin, saya bahkan mungkin cukup murah hati untuk memberi Anda beberapa kulit telur naga bumi. Sebuah jari menunjuk kekotoran hitam besar tidak jauh dari sana, tidak tahu dari binatang atau makhluk jahat apa itu berasal. Tumpukan yang sangat besar, mencapai pinggang orang dewasa. Du Xinji tertawa terbahak-bahak, aku hanya takut kulit telur naga bumi terlalu keras untukmu dan kamu tidak bisa mencernanya. Kulit telur naga bumi lebih keras daripada besi dingin 10 ribu tahun. Membayangkan adegan di mana bocah di depannya menggerogoti sepotong kulit telur naga bumi. Du Xinji tidak bisa menahan tawa. Namun, saat dia tertawa riang, bayangan kabur keluar dan Huang Xiaolong tiba di depannya dalam sekejap. Du Xinji terkejut, cahaya dingin terpantul di pupilnya dan hal berikutnya yang dia tahu adalah rasa sakit dingin yang datang dari lehernya. Du Xinji menyentuh lehernya, merasakan darah hangat merembes melalui jari-jarinya. Anda, dia menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak tak percaya. Tatapan di mata Huang Xiaolong adalah apatis, telapak tangannya mendaratkan serangan di dada Du Xinji dengan kecepatan kilat, membuatnya jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, jatuh tepat ditumpukan kotoran yang tidak diketahui setinggi pinggang itu. Kakinya berkedut di udara beberapa kali sebelum kehilangan semua tindakan. Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya pada Chen Naiming sekarang giliranmu. Hanya pada saat inilah Chen Naiming pulih dari keterkejutannya setelah menyaksikan Du Xinji diserang, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan keraguan di matanya. Adik kecil? Tidak, senior. Chen Naiming berseru dengan suara tergagap. Namun, dia hanya mengatur beberapa kata lemah ini sebelum tinju Huang Xiaolong terhubung, menguburnya ditumpukan kotoran setinggi pinggang yang sama. Huang Xiaolong menatap kedua mayat itu dengan dingin. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk menemukan cincin spasial kedua pria itu, dan di cincin spasial Chen Naiming, ada telur raksasa setinggi dua orang yang ditumpuk dari kepala hingga kaki. Di permukaan telur ada deretan pola rahasia misterius yang padat. Huang Xiaolong merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam telur. Melihat telur raksasa itu, mata Huang Xiaolong bersinar terang. Tanpa ragu, ini adalah telur naga bumi. Telur naga bumi? Ah! Ini adalah telur yang mengandung semua esensi sejati naga. Huang Xiaolong bersemangat, setelah menyempurnakan esensi naga sejati dari telur ini, ada kemungkinan besar dia akan menembus ke puncak orde ke-10 siantian. Bahkan mungkin lebih tinggi. Alam suci, butuh beberapa waktu sebelum Huang Xiaolong menjadi tenang, dan kemudian penyesalan kecil muncul. Jika dia memikirkannya lebih awal, dia tidak akan membunuh kedua pria itu begitu cepat, dia bisa bertanya kepada mereka di mana mereka menemukan telur naga bumi ini. Titik, jika itu berada di dalam gua naga kuno, mungkin ada hal baik lainnya yang tergeletak di sekitar. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan daerah itu setelah berurusan dengan kedua mayat itu. Sekarang, dia membutuhkan tempat yang aman untuk memurnikan esensi sejati di dalam telur naga bumi ini. Ada pun yang disebut kota hantu yang akan muncul, itu terlempar ke belakang pikirannya. Setiap kali kota hantu muncul, itu akan tetap terbuka selama satu bulan sebelum menghilang lagi, bergerak setelah dia menyempurnakan esensi naga masih belum terlambat. Terlebih lagi, kemunculan kota hantu selalu memicu persaingan sengit dan tragis untuk memperebutkan harta karun, oleh karena itu Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk bergegas. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong mengebor lubang kulit pohon raksasa di tengah gunung. Diameter pohon membutuhkan setidaknya 10 orang untuk memeluknya sepenuhnya, dedaunan lebat dan cabang-cabang tebal yang menyembunyikan lubang di kulit kayu dengan baik. Terlebih lagi, lubang itu berada 20 meter di atas tanah, tidak begitu mudah dilihat. Huang Xiaolong melihat sekeliling, lubang pohon alami cukup luas untuk menampung 15 orang. Ada ketinggian orang dewasa antara lantai dan pintu keluar, sehingga orang-orang di luar tidak akan melihat siapapun yang duduk di dalam. Di dalam lubang pohon, Huang Xiaolong memanggil gunung sumi yang saleh, memasuki aula kuil sumi dan mengeluarkan telur naga bumi. Cangkang telur naga bumi lebih keras dari baja, untuk menyerap esensi sejatinya melalui cangkang telur sangat sulit, belum lagi sangat lambat. Namun, kesulitan ini hanya berlaku untuk orang lain, bukan Huang Xiaolong, karena ia memiliki kuali seribu binatang di dalam pagoda harta karun linglong. Memanggil pagoda harta karun linglong, Huang Xiaolong memasukkan kipertempuran ke dalam kuali seribu binatang dan mengaktifkan arai penghancur seribu setan untuk menyedot telur naga di dalamnya. Dia kemudian mengaktifkan arai pengembalian asal surga dan bumi, cahaya di sekitar telur naga bumi berdenyut semakin terang. Sepuluh menit berlalu, cahaya kuning cerah dari elemen bumi merembes keluar dari celah tutup kuali seribu binatang dan untayan kecil energi mengalir keluar. Meskipun untayan energi ini kecil, energi yang terkandung di dalamnya mengejutkan. Huang Xiaolong senang melihat ini, telapak tangannya menamparkan tutup kuali dan mengisap esensi telur naga bumi ke dalam tubuhnya. Cepat menjalankan taktik asura untuk menyaring energi yang melimpah dari telur naga bumi. Begitu esensi naga memasuki tubuhnya, Huang Xiaolong merasakan setiap bagian meridiannya, laut ki, dan dantiannya dipenuhi dengan energi begelombang yang kuat, mendorong Huang Xiaolong untuk meningkatkan kecepatan pemurniannya lebih banyak lagi. Laut ki, meridian, dan dantiannya terisi berulang kali, semakin besar ukurannya setiap kali terisi. Bagi Huang Xiaolong, laut ki, meridian, dan dantiannya mirip dengan gurun kering, sedangkan esensi naga adalah vitalitas yang disuntikkan ke dalam. Tidak pernah ada momen di mana laut ki, meridian, dan dantiannya penuh vitalitas sigap. Satu jam berlalu, dua jam berlalu, naga hitam dan biru melayang di atas kepala Huang Xiaolong, meraung kegirangan. Semakin Huang Xiaolong menyempurnakan esensi naga, semakin kuat semangat bela diri naga kembar, mereka bahkan lebih solid dan lebih besar. Untuk roh bela diri naga kembar hitam dan biru, esensi naga dari telur, tanpa diragukan lagi, adalah makanan terbaik. Saat Huang Xiaolong terus menyempurnakan esensi naga, roh bela diri naga hitam dan biru menuai manfaat besar, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Satu hari berlalu, sebuah lingkaran cahaya yang gemerlap menyelimuti tubuh Huang Xiaolong, atmosfer dari esensi naga meresapi aula kuil sumi. Bahkan pohon api tanpa nama yang dibawa ke kuil sumi oleh Huang Xiaolong memancarkan cahaya lembut. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa esensi naga samar yang tertinggal di udara perlahan diserap ke dalam pohon api tanpa nama. Pohon api tanpa nama ini juga menyerap esensi naga. Meski begitu, itu hanya menyerap energi yang mengambang di udara, yang dikeluarkan oleh Huang Xiaolong, sehingga tidak mempengaruhi penyempurnaan esensi naga di dalam tubuh Huang Xiaolong. Ketika tiga hari telah berlalu, pohon api tanpa nama itu benar-benar menghasilkan buah. Buah-buahan merah menyala tergantung di dahan, berkilau dengan kilau yang menggoda. Waktu mengalir dan segera sepuluh hari berlalu, lingkaran cahaya yang gemerlap di sekitar Huang Xiaolong semakin kuat, menerangi kuil sumi dalam prisma warna pelangi. Sementara pohon api tanpa nama menyerap esensi naga, itu benar-benar tumbuh menjadi lingkaran yang lebih besar, dedaunannya yang rimbun seperti awan api yang mengepul, menyinari emas kemerahan. Huang Xiaolong duduk di tengah formasi sepuluh Buddha, dan secara kebetulan, di area yang diselimuti oleh kepulan awan api. Dari jauh, dia tampak seperti naga api yang sedang tidur. Dibandingkan dengan sepuluh hari yang lalu, atmosfer di sekitar tubuh Huang Xiaolong meningkat lebih dari dua kali lipat. Setengah bulan berlalu, pada hari khusus ini, cahaya menyilaukan yang memenuhi Aula menghilang tiba-tiba. Waktu di Aula yang luas tampaknya telah berhenti ketika energi cahaya yang menakjubkan meledak dari siluet Huang Xiaolong, mengguncang langit dan bumi. Naga megah mungkin membanjiri Aula, berasal dari Huang Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong membuka matanya, langit di dunia luar di atas pohon raksasa berubah dengan cepat. Setengah bulan, Huang Xiaolong butuh setengah bulan untuk menyelesaikan pemurnian energi dari telur naga. Jumlah esensi naga di dalam telur dimaksudkan untuk menetaskan naga asli, jadi singkatnya, Huang Xiaolong memurnikan seekor naga. Sekarang, setiap inci tubuh Huang Xiaolong, laut ki, meridian, darah, dan daging mengandung energi murni dan esensi naga. Kekuatan naga yang memenuhi Aula adalah milik Huang Xiaolong sendiri, dan bukan roh bela diri naga kembar hitam dan biru. Menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam untuk memeriksa kondisi fisiknya, Huang Xiaolong menemukan bahwa meridian dan pembuluh darahnya melebar 5 hingga 6 kali dan kami juga jauh lebih tangguh. Selain itu, setiap pembuluh darah seperti naga sungguhan, melahap dan menyerap energi spiritual setiap saat. Di ruang di atas dantian Huang Xiaolong, esensi sejati berkumpul seperti potongan kristal cair. Ini, Huang Xiaolong terkejut dan gembira. Kekuatan internal dan tiannya telah sepenuhnya, 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 berubah menjadi esensi sejati. Bentuk kristal cair dari esensi sejati ini tampaknya memiliki kekuatan yang lebih kuat dari yang dia duga. Dengan setiap siklus lengkap, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya meningkat. Kultifasi kipertempuran Huang Xiaolong mencapai puncak orde ke-10 siantian akhir. Meskipun dia sedikit kecewa karena dia tidak maju ke alam Sein, dia puas, karena melangkah ke alam Sein tidak pernah semudah ini. Sebagai surga menentang seperti telur naga bumi, hampir tidak mungkin untuk memungkinkan seorang siantian menerobos ke alam Sein dalam rentang waktu satu bulan. Sudah waktunya untuk melakukan kunjungan ke kota hantu. Huang Xiaolong berdiri, bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya tajam berkilau di matanya dan momentumnya bergulira. Jika dia bertemu Zhao Chen lagi, dia yakin bahwa dia bisa bertarung di level yang sama tanpa mengungkapkan keberadaan seni Sumi yang saleh. Adapun Yao Fei, jika mereka bertemu lagi, Huang Xiaolong memiliki kepercayaan diri untuk memukulnya dengan mudah. Tidak ada bedanya dengan meremas semut, meremukannya menjadi pasta daging sedikit demi sedikit di antara jari-jarinya. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak keluar dari kuil Sumi dan pergi ke dunia luar, dia melihat pohon api tanpa nama dan banyak buah api yang tergantung di cabang-cabangnya. Dia juga memperhatikan bahwa batangnya lebih lebar, cabangnya lebih tebal, dan daunnya lebih padat dan lebih hidup. Huang Xiaolong menatap dengan mata terbelalak, tercengang. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mencoba metode yang berbeda, namun gagal membuat pohon api tanpa nama tumbuh bahkan satu sentimeter, lupakan membuatnya berbuah. Tapi sekarang, tidak hanya lebih tinggi dan lebih besar, itu bahkan menghasilkan buah. 1-2-3 Dengan sekali pandang, Huang Xiaolong menghitung 26 buah berapi, melebihi jumlah buah yang ada di pohon ketika Huang Xiaolong pertama kali menemukannya di dasar celah. Merenungkan perubahan pohon api tanpa nama, Huang Xiaolong menduga bahwa pertumbuhannya terkait dengan esensi naga. Jari-jarinya membuat gerakan memutar dan buah merah terbang ke tangannya, lalu dia membuka mulutnya dan menelan seluruh buah. Memasuki tubuhnya, buah api meleleh menjadi energi elemen api murni, menyebar ke Laut Qi dan meridiannya. Hampir tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Huang Xiaolong telah sepenuhnya memurnikan buah api. Laut Qi, meridian, urat, dan dagingnya telah mencapai ketinggian baru yang menakutkan setelah memurnikan telur naga bumi. Sedemikian rupa sehingga Huang Xiaolong tidak lagi perlu duduk dan bermeditasi untuk memperbaiki ramuan langka seperti buah api. Namun, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya setelah itu. Jika dia masih seorang prajurit Orde ke-9 Siantian, versi baru dari buah api yang berevolusi ini mungkin dapat meningkatkan kultifasinya, tetapi sekarang manfaatnya dapat diabaikan. Oleh karena itu, Huang Xiaolong meninggalkan sisa buah merah di tempatnya, menyimpannya untuk keluarganya ketika dia akan melihatnya nanti. Dengan sekejap, Huang Xiaolong keluar dari kuil sumi, keluar dari lubang pohon dan, menentukan posisinya, dia berjalan menuju kota hantu. Memperbaiki telur naga bumi menundanya selama setengah bulan, dan sekarang, kota hantu sudah muncul selama delapan hari. Siluet Huang Xiaolong seperti hantu di bawah sinar bulan saat ia melaju ke tujuan tanpa halangan, melakukan perjalanan satu hari dan malam sebelum ia mencapai Gunung Roh Jahat. Gunung Roh Jahat, pada kenyataannya, adalah pegunungan yang luas yang mencakup area daratan yang tidak diketahui, lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Kota hantu adalah salah satu tanah terlarang betlam, tetapi Gunung Roh Jahat adalah salah satu lokasi jahat, Meskipun Gunung Roh Jahat tidak dianggap sebagai wilayah terdalam dari domen hantu, ia mengumpulkan sejumlah besar roh jahat, iblis, dan iblis yang mengamuk, itu adalah tempat di mana aura hantu dan iblis menembus langit tinggi. Namun, ketika Huang Xiaolong mencapai Gunung Roh Jahat, yang membuatnya kagum bukanlah hantu berat dan aura iblis, tetapi raksasa kota yang tak tertandingi yang melayang di atas Gunung Roh Jahat. Kota merah-merah yang nyata yang membentang puluhan ribu mil dan tampaknya sama tingginya. Tembok kota di atas seratus sesang, terbuat dari bijih yang tidak diketahui. Sepanjang waktu, darah mengalir tanpa henti dari atas tembok kota. Darah ini berwarna merah kehitaman, memancarkan rasa ngeri, bahkan berdiri beberapa mil di kejauhan. Huang Xiaolong mendeteksi bau menyengat yang tidak menyenangkan, mirip dengan bau busuk ribuan mayat berusia milenium, yang baunya tidak pernah hilang. Wilayah udara di atas kota tampak dalam kegelapan total, menutupi cahaya bulan di bagian domen hantu ini. Melihat lebih dekat, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa awan kegelapan yang melayang di atas kota terdiri dari roh jahat, iblis, dan entitas setengah hantu setengah iblis. Sebuah orkestra jeritan dan lolongan bernada tinggi bergema dari atas kota, menyiksa gendang telinga seseorang. Menatap kota terapung yang megah, keheranan yang dirasakan Huang Xiaolong sulit untuk dijelaskan. Sementara dia masih mengamati kota, jeritan tajam terdengar tiba-tiba dan makhluk besar seperti hantu terpisah dari awan gelap di atas, terbang lurus ke arah Huang Xiaolong. Tersentak kembali ke masa sekarang, Huang Xiaolong tidak melirik makhluk itu, telapak tangannya berbalik dan membantinya, menyebabkan masanya meledak di udara. Kemudian, dia melompat, terbang menuju kota hantu raksasa yang mengambang. Tapi gerbang yang menuju ke kota hantu dihalangi oleh segerombolan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, iblis, dan makhluk setengah iblis setengah hantu yang bahkan tidak akan membiarkan air menetes. Agar Huang Xiaolong dapat memasuki kota hantu, dia harus membunuh jalannya. Tidak jauh dari gerbang kota hantu, Huang Xiaolong melihat tiga pria parubaya mengenakan jubah biru sekte tertentu di tengah-tengah pembantaian jalan mereka ke kota, tetapi sebelum mereka berhasil, mereka ditenggelamkan oleh segerombolan roh jahat dan setan. Digigit, dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Huang Xiaolong menyaksikan ketiga orang itu dirobek dagingnya oleh sekelompok ratusan roh jahat dan iblis kecil, dari lengan, paha, hingga bagian lain. Pertumpahan darah yang brutal menyebabkan alis Huang Xiaolong mengerut. Adegan mengerikan ini juga disaksikan oleh prajurit lain dan murid sekte yang memiliki pemikiran yang sama untuk membantai jalan mereka ke kota dan menyebabkan mereka mundur dengan panik. Wajah mereka berubah menjadi putih mematikan dan rasa dingin yang tidak mau pergi merayap ke dalam diri mereka. Hati, mereka dapat melihat bahwa kelompok tiga orang itu semuanya adalah Ordo ke-10 Siantian. Lihat, seseorang mencoba masuk ke kota hantu lagi. Pada titik ini, salah satu penonton berseru, menunjuk Huang Xiaolong. Akhir Ordo ke-10 Siantian Puncak. Satu lagi akan mati, mungkin dimakan oleh roh-roh jahat ini bahkan sebelum dia bisa menyentuh gerbang kota. Seorang penonton mencibir, itu benar, ini adalah hari ke-9 kemunculan kota hantu, jumlah roh jahat dan iblis yang menyumbat pintu masuk terus meningkat. Tidak ada cara untuk pergi ke kota hantu tanpa seorang ahli alam suci yang memimpin. Dalam selang waktu singkat ketika orang-orang di sekitar berbicara, Huang Xiaolong melompat di udara, mendarat sekitar 300 meter dari gerbang kota. Roh-roh jahat dan iblis yang berkerumun di pintu masuk melihat mangsa baru mendekat dan mereka semua memamerkan taring dan cakar tajam mereka dalam kegembiraan, menerkam ke arah Huang Xiaolong. Menonton ini, Huang Xiaolong mendengus, tangannya terangkat dan memukul telapak Buddha tanah ke depan. Pada saat itu, dunia dipenuhi dengan segudang patung Buddha, pendaran Buddha suci menerangi daratan. Tangisan mengerikan datang dari roh-roh jahat dan iblis saat mereka meledak, terhapus dari dunia. Energi Buddha membanjiri tubuh Huang Xiaolong seperti gelombang marah, menyebar ke sekelilingnya. Gerombolan makhluk hitam kedua yang akan bergabung ditarik mundur dengan tergesa-gesa, seolah-olah mereka sedang menghadapi hal yang paling mengerikan di dunia. Beberapa tidak berhenti tepat waktu, bersentuhan dengan energi buddhisme yang berasal dari tubuh Huang Xiaolong dan jeritan tragis terdengar di udara karena rasa sakit yang luar biasa saat kabut hijau gelap mendesis dari tubuh makhluk gelap ini. Roh-roh jahat dan setan ini mundur dengan tergesa-gesa dari jalan Huang Xiaolong. Murid sekte dan rahang prajurit lainnya jatuh ke tanah menyaksikan hasil ini, hanya berhasil memulihkan kesadaran mereka ketika siluet Huang Xiaolong menghilang dari pandangan di belakang gerbang kota. Ini? Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa memiliki energi Buddha murni seperti itu? Apakah itu murid jenius rahasia Kaisar Buddha yang terberkati? Tanda seru, serangan telapak tangan tadi, skill pertempuran macam apa itu? Apakah kerajaan Buddha terberkati memiliki keterampilan bertarung seperti itu? Terjalin dengan keterkejutan semua orang adalah penyesalan yang luar biasa, jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan mengikuti tepat di belakang Huang Xiaolong, memasuki kota hantu. Huang Xiaolong melihat ke belakang setelah memasuki kota. Roh-roh jahat dan iblis-iblis itu ditahan di luar gerbang kota, tiga zang dari mereka, tidak bisa mendekat bahkan setengah inci. Pasti ada beberapa susunan unik di sekitar gerbang kota yang membuat makhluk-makhluk itu keluar dari kota, karena sejumlah besar makhluk di langit di atas kota, teori yang sama harus berlaku. Huang Xiaolong melangkah masuk, berdiri di salah satu jalan, angin dingin yang menggigit bertiup. Suara melolong yang dikeluarkan sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang. Huang Xiaolong melihat sekeliling dan yang bisa dia lihat hanyalah kesunyian mutlak dan kesendirian yang berat. Di kiri dan kanannya ada bangunan runtuh, reruntuhan bobrok, dan tubuh tanpa kepala yang berserakan di mana-mana. Potongan bagian tubuh yang tidak lengkap dan noda darah menghiasi pemandangan. 310. Di dalam kota hantu, aroma darah yang sangat kental tertinggal di udara. Tanda-tanda kematian dan pembantaian muncul di setiap sudut. Aura hantu dan jahat bergemuruh di luar batas kota hantu, sedangkan di dalam kota itu sendiri, tidak ada sedikitpun dari keduanya yang dapat dideteksi. Tetapi Huang Xiaolong tahu bahwa ini tidak berarti bahwa tidak ada roh jahat atau iblis di sini, lebih seperti mereka ditahan, disegel di tempat tertentu. Setelah segel ini rusak, aura jahat itu pasti akan luar biasa. Pertempuran Ki Huang Xiaolong mengalir dengan lembut dinadinya saat dia berjalan di jalanan, dia berhati-hati dan siap untuk setiap gerakan tiba-tiba. Meskipun kekuatannya telah sangat ditingkatkan setelah memurnikan telur naga bumi, maju ke puncak orde ke-10 siantian, ini adalah kota hantu, tempat di mana bahkan para ahli alam suci bisa jatuh kapan saja. Huang Xiaolong melanjutkan dengan cara yang sama selama lebih dari setengah jam, jalanan tetap kosong dari orang lain. Selain aura kematian di udara, satu-satunya hal yang menyertai Huang Xiaolong adalah angin menderu. Anggota badan yang terputus, mayat tanpa kepala, dan tubuh yang dimutilasi kemungkinan besar merupakan hasil pertempuran di antara murid-murid dari sekte yang berbeda yang telah memasuki kota hantu 7 hingga 8 hari yang lalu, tubuh mereka belum membusuk. Huang Xiaolong menyebarkan indra spiritualnya di sekelilingnya dan terus bergerak maju dengan hati-hati dan hati-hati. Pada saat inilah teriakan samar terdengar dari depan, selembut mungkin, Huang Xiaolong masih bisa mendengarnya. Itu adalah suara manusia. Huang Xiaolong membuat keputusan sepersekian detik dan terbang ke arah suara itu. Dia tidak melihat satupun orang yang hidup sejak dia melangkah ke kota. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bertanya kepada seseorang di mana para murid sekte yang memasuki kota hantu beberapa hari sebelumnya telah pergi. Segera, mengikuti suara itu, Huang Xiaolong mencapai reruntuhan halaman yang sepi. Di tengah halaman, dia melihat seorang wanita muda yang bisa dianggap cantik, memohon dengan takut pada dua pria berotot yang memegang pisau tajam di tangan mereka. Aku mohon, lepaskan aku, selama kamu melepaskanku, aku berjanji untuk melakukan apa saja. Wanita itu memohon tanpa henti. Kamu akan melakukan apa saja agar kami melepaskanmu. Pria di jubah hijau memberikan tertawa jahat, ini tidak mungkin untuk membiarkan Anda pergi. Master S bagian bawah belum menikmati beberapa kesenangan untuk waktu yang lama, membuat Master S bagian senang rendah dan saya dapat mempertimbangkan membiarkan Anda pergilah. Dia menunjuk ke selangkangan celananya di mana sebuah tenda berdiri. Rekannya tertawa terbahak-bahak. Wanita itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, berusaha menahan isak tangisnya seminimal mungkin. Pria berjubah hijau itu berjalan ke arah wanita itu, tangannya dengan brutal meraih pakaian di dadanya dan merobeknya, memperlihatkan payudara putih gioknya. Menggigil di tiup angin, itu adalah pemandangan yang akan membangkitkan keinginan dan nafsu. Menonton adegan di depannya, pria berjubah hijau berotot itu menelan ludah dengan nafsu. Dia mengambil langkah besar ke depan, ingin meraih paha wanita itu, tetapi cahaya tajam berkilau di depan matanya. Kedua tangannya berhenti di udara, matanya terbelalak kaget bahkan saat dia jatuh ke tanah di detik berikutnya. Huang Xiaolong muncul di halaman yang hancur, di depan tiga orang. Pria lain tersentak melihat mayat rekannya, matanya yang ketakutan melesat ke wajah Huang Xiaolong. Wanita itu terbangun, dengan cepat merapikan pakaiannya sebelum mendekati sisi Huang Xiaolong dengan ekspresi malu terima kasih banyak atas uluran tangan bangsawan muda. Namun, tepat saat kalimatnya berakhir, sebila pisau tajam muncul di tangannya menusuk punggung Huang Xiaolong. Jika tulang belakang Huang Xiaolong terputus, sekuat Huang Xiaolong, dia akan terluka parah, bahkan lumpuh di tempat. Tampilan lemah dan menyedihkan benar-benar lenyap dari wajahnya, digantikan dengan kekejaman yang kejam dan haus darah. Tawa sadisnya terdengar di telinga Huang Xiaolong, anak kecil, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena usil, tapi jangan khawatir, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Bilah tajam itu jatuh tepat ke tulang punggung Huang Xiaolong. Pada saat ini, pria lain tertawa terbahak-bahak saat dia menusukkan pedangnya ke dada Huang Xiaolong. Kata-kata kejam keluar dari mulutnya, Pang, tidak terlintas dalam pikiranmu bahwa kita sebenarnya adalah sebuah kelompok. Tujuh belas murid dari sekte yang berbeda mati di bawah tangan kita sebelum ini, dan kamu yang ke delapan belas. Ketiga orang ini sebenarnya adalah satu kelompok. Tiga orang yang bersekongkol mengadakan pertunjukan, semuanya untuk memikat murid sekte seperti Huang Xiaolong, membunuh mereka ketika mereka tidak berjaga-jaga, dan mencuri harta mereka. Huang Xiaolong melirik kedua wajah itu, seringai muncul di wajahnya, begitukah? Keduanya memperhatikan bahwa Huang Xiaolong tenang alih-alih meratap kesakitan, dan khawatir. Dua pasang mata secara terpisah melesat ke luka, tulang belakang dan dadanya hanya untuk menyadari bahwa apa yang disebut bilah dan pedang tajam mereka berhenti tepat di permukaan kulit pemuda itu, bahkan tidak membuat luka di kulit Huang Xiaolong. Ini, pria dan wanita itu tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata pertama yang terlintas di benak mereka adalah tidak mungkin. Huang Xiaolong memiliki senyum mengejek samar di wajahnya melihat ekspresi indah mereka. Dia berlatih tubuh linglong emas yang berasal dari pagoda harta karun linglong, dan selama bertahun-tahun berkultivasi, dia telah kehilangan hitungan jumlah buah roh dan ramuan yang telah diatelan. Bahkan sebelum dia menyempurnakan esensi telur naga bumi, pertahanan dan ketangguhan tubuh fisiknya sebanding dengan ahli alam Sein awal. Bilah dan pedang rata-rata tidak mungkin melukainya, karena mereka bahkan tidak bisa menghancurkan permukaan kulitnya. Pertempuran Intenski melonjak keluar dari tubuh Huang Xiaolong, memukul mundur kedua orang itu. Senjata tajam mereka terpental ke udara dan pecah berkeping-keping, berhamburan di tanah. Huang Xiaolong mengulurkan tangan, kekuatan isap menarik pria itu kembali, dengan tenggorokannya di telapak tangan Huang Xiaolong. Suara sedingin es terdengar, ke-18. Wajah pria itu berubah ungu saat dia berjuang untuk mengatakan sesuatu, tetapi tangan Huang Xiaolong memberikan sedikit tekanan, langsung menghancurkan tenggorokan pria itu dan melemparkannya ke samping tanpa melirik lagi. Kemudian, dia berbalik dan menghadap wanita itu. Lumpuh oleh rasa takut, wanita itu bergegas memohon, Noble Muda, kasihanilah, kasihanilah, ah! Itu mereka, mereka memaksaku, mereka memaksaku melakukan ini. Jari-jarinya menunjuk dengan panik ke mayat kedua pria itu. Bicaralah, kemana semua murid sekte yang memasuki kota hantu pergi? Huang Xiaolong bertanya dengan dingin. Mereka, mereka menuju istana Raja Hantu. Wanita itu dengan cepat menjawab, Istana Raja Hantu. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Benar? Benar, mereka semua pergi ke istana Raja Hantu. Itu di sisi utara kota, istana Raja Hantu adalah kediaman Raja Hantu di masa lalu. Saya mendengar ada banyak harta berharga di dalamnya, teknik budidaya, keterampilan bertarung, bahkan pelet Raja Hantu yang disempurnakan oleh Raja Hantu sendiri. Wanita itu dengan cepat mendaftarkan semua hal baik kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong kemudian bertanya kepada wanita itu apa yang dia ketahui tentang istana Raja Hantu, dan semuanya dijawab dengan jujur. Noble Muda, bisakah kamu? Setelah menjawab pertanyaan terakhir Huang Xiaolong, wanita itu bertanya dengan hati-hati, matanya mencari belas kasihan. Huang Xiaolong acu-ta'acu, tangannya terangkat dan satu jari menunjuk langsung ke tengah alis wanita itu, menembus kepalanya dengan jari jiwa mutlak, aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Wanita itu jatuh, matanya melebar kaget, berbaring di tanah dengan payudara putih susunya yang tersingkap ke langit. Istana Raja Hantu Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri dan terbang menuju arah Istana Raja Hantu tersebut. Tidak heran dia tidak melihat siapapun di jalanan, masing-masing dari mereka bergegas ke Istana Raja Hantu. Jika demikian, maka Zhao Chen dan Yao Fei pasti akan berada di Istana Raja Hantu juga. Huang Xiaolong bergegas, siluetnya hanya kabur di wilayah udara kota hantu. Setengah hari kemudian, dia tiba di lokasi tersebut. Berdiri di udara, Huang Xiaolong melihat ke depannya, di mana struktur Istana Melambai ke atas dan ke bawah di garis cakrawala dalam pola yang rumit. Area itu sangat besar sehingga sulit untuk diperkirakan, dan di atas istana, aura hantu dan iblis cukup tebal untuk mengembun menjadi awan hantu dan iblis. Ini adalah Istana Raja Hantu. Tempat di mana Raja Hantu berkultivasi di masa lalu. Huang Xiaolong berhenti sejenak di udara sebelum mendarat di salah satu dari banyak atap istana. Di sini, di Istana Raja Hantu, Huang Xiaolong menemukan bahwa indera spiritualnya sedang dibatasi. Paling-paling, indera spiritualnya hanya bisa mencapai 100 meter, tetapi area Istana Raja Hantu terlalu besar, radius indera spiritual hanya 100 meter pada dasarnya berlebihan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan celah vertikal terbuka di dahinya, mata neraka. Benar saja, mata neraka bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas daripada indera spiritualnya di tempat hantu ini. Bahkan melalui beberapa lapis dinding, Huang Xiaolong dapat melihat apa yang terjadi di belakang mereka tanpa halangan. Namun, itu terbatas hanya pada radius 1000 meter. Jari-jari 1000 meter, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, 1000 meter tidak terlalu berbeda. Dia melompat turun dari atap, mendarat di tanah di bawah, tetap di atap adalah target yang terlalu jelas. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, fluktuasi energi yang kuat datang dari arah di depannya. Dilihat dari tingkat fluktuasi energi, dua orang yang bertarung, tanpa diragukan lagi, adalah ahli setengah Sein. Selanjutnya, kekuatan mereka sedikit lebih tinggi dari orang tua yang dia lawan di Broken Tiger Reef. Huang Xiaolong melompat ke depan, menuju ke sumbernya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di tempat kejadian. Dua orang yang bertarung adalah dua pria muda yang tampak, satu berjubah merah, sedangkan lawannya berjubah ungu. Di dada pria berjubah merah, ada pola binatang mitos berkepala dua, sesuatu yang pernah dilihat Huang Xiaolong sebelumnya. Di kota segudang dewa, dia melihat binatang mitos berkepala dua yang sama di jubah He Yun Siong. Oleh karena itu, Huang Xiaolong menduga bahwa pemuda berjubah merah ini adalah seseorang dari kota milenium, dan kemungkinan besar, dia adalah murid He Yun Siong. Sedangkan pemuda berjubah ungu, lambang di jubahnya adalah gajah. Gajah, sepertinya pemuda lain ini milik kota segudang dewa, murid Luo Wujun. Luo Wujun, kastelan kota segudang dewa, juga salah satu dari sepuluh ahli tanah Betlam. Dari mengamati pertempuran dua orang ini, kekuatan murid Luo Wujun ini sedikit lebih baik daripada murid He Yun Siong. Tinju dan jejak telapak tangan bertabrakan, suara ledakan udara bergema. Tiba-tiba, murid Luo Wujun mengubah gerakannya di udara, berjungkir balik dan membanting serangan telapak tangan tepat di punggung murid He Yun Siong. U, Sun Haoran batuk seteguk darah, jatuh ke tanah. Berhasil melukai Sun Haoran, Wu Zhang mendarat di tanah, menatap kondisi menyedihkan Sun Haoran. Seringai jahat muncul di wajahnya, Sun Haoran, kamu tidak menyangka kamu akan mati di sini, kan? Sun Haoran menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak ada rasa takut di matanya jika saya mati, guru akan membalas saya. Wu Zhang tertawa terbahak-bahak mendengar ini, Tuan, kamu pikir lelaki tua He Yun Siong itu bisa meninggalkan kota hantu ini hidup-hidup? Biarkan saya memberitahu Anda, penampilan kota hantu kali ini, Tuan Anda, serta sembilan saudara dan saudari magang Anda hanya bisa bermimpi pergi dari sini hidup-hidup. Anda, Sun Haoran memucat apa yang kamu katakan. Apa yang aku bilang, Wu Zhang mencibir, tunggu sampai kamu melihat He Yun Siong di neraka, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Wu Zhang bergerak lagi, kedua telapak tangannya mengarah ke tubuh Sun Haoran. Sun Haoran menghindar dengan cepat, tetapi telapak tangan Wu Zhang mendesaknya seperti bayangan, semakin dekat. Tepat ketika serangan telapak tangan Wu Zhang hendak menyerang, cahaya Oryate yang menyilaukan memenuhi langit, patung Buddha yang mengjulang tinggi melompat keluar dari tanah di bawah. Terkejut, Wu Zhang buru-buru mengubah arah serangannya dengan memutar pergelangan tangannya ke arah penyerang yang tiba-tiba. Ledakan menggelegar bergema, kekuatan pantul besar memukul mundur Wu Zhang berulang kali sampai dia terdorong lebih dari beberapa ratus meter ke belakang. Wu Zhang sangat terkejut, matanya yang kebingungan mencari sekeliling untuk menemukan bahwa seorang pemuda berambut hitam telah muncul di depan Sun Haoran. Mengabaikan keterkejutan Wu Zhang, Huang Xiaolong berbalik untuk melihat Sun Haoran, apakah kamu baik-baik saja. Sun Haoran menatap punggung Huang Xiaolong, tercengang. Suara Huang Xiaolong menariknya kembali ke hadapannya, dan Sun Haoran menggelengkan kepalanya aku baik-baik saja, terima kasih. Huang Xiaolong berpikir sejenak dan mengeluarkan sebatang ganoderma putih dari cincin Asura. Aromanya segera tercium di udara, menerangi langit abu-abu gelap yang suram seolah-olah itu siang hari. Ini? Ini ganoderma putih. Baik Wu Zhang maupun Sun Haoran berseru dengan takjub, mata menatap lekat-lekat pada jamur putih di tangan Huang Xiaolong, hampir seperti kristal tembus cahaya dengan emulsi berwarna putih yang bergerak di bagian dalamnya. Ini adalah salah satu dari banyak ramuan yang ditemukan Huang Xiaolong di bagian bawah Broken Tiger Reef. Ganoderma berumur 100 tahun adalah hal biasa, tetapi berumur 1000 tahun ke atas jarang terjadi. Batang dari ganoderma berumur 10.000 tahun dianggap punah, belum lagi rajanya ganoderma, ganoderma putih. Raja ganoderma ini, selain meningkatkan kultivasi, itu adalah ramuan suci untuk menyembuhkan luka. Di depan dua pasang mata yang demam, Huang Xiaolong mengirim ganoderma putih ke Sun Haoran dengan jentikan lembut, ini, telanlah. Sun Haoran menatap Huang Xiaolong dengan bingung. Ragu dengan apa yang baru saja dia dengar, dia bertanya, apakah anda yakin ingin membiarkan saya menelan ganoderma putih ini? Huang Xiaolong menganggup, saya berhutang budi pada senior He. Saat itu di kota segudang dewa, He Yun Siong membantu Huang Xiaolong keluar, sekarang dia hanya membalas budi dengan menyelamatkan muridnya. Ganoderma putih mungkin merupakan obat mujarab yang langka di mata orang lain, tapi itu tidak terlalu signifikan bagi Huang Xiaolong. Ditumpukan eliksir di dalam asura ringnya, ganoderma putih ini berada di peringkat paling bawah. Jadi, saudara ini mengenal guru. Sun Haoran merasa lega setelah mengklarifikasi hal ini, tetapi tetap saja, dia menolak, tapi ini terlalu banyak, tolong simpan sendiri. Luka saya tidak terlalu berat. Dia pindah untuk mengirim ganoderma putih kembali ke Huang Xiaolong. Menurutnya, pembayaran Huang Xiaolong sedikit berlebihan, dia malu menerima hadiah yang begitu berat. Pada saat inilah, sebuah bayangan berkedip, tangan Wu Zhang terulur untuk meraih ganoderma putih. Namun, sebelum dia bisa menyentuh ganoderma putih, semburan bayangan tombak muncul, membawa badai angin kencang yang tumpang tindi seperti lapisan gelombang. Khawatir, Wu Zhang dengan tegas mundur. Palem pemotongan besar, lengannya berkumpul kembali dan kemudian menebas secara vertikal. Selusin telapak tangan seperti pisau menebas angin kencang yang diciptakan oleh tombak. Ledakan, sebuah ledakan menggelegar mengguncang ruang. Banyak bayangan tombak menghilang, Wu Zhang berhasil menghalangi lapisan angin kencang, tetapi meskipun begitu, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia memandang Huang Xiaolong dengan gentar karena hanya dia yang benar-benar mengerti betapa mengerikannya serangan tombak Huang Xiaolong. Apa latar belakang pemuda berambut hitam ini, untuk puncak orde kesepuluh siantian yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Tenggorokan Wu Zhang terasa kering, Teman, ini masalah antara kota segudang dewa kita dan kota milenium. Saya menyarankan Anda, lebih baik tidak ikut campur secara tidak perlu. Huang Xiaolong tanpa ekspresi, jadi bagaimana jika saya ikut campur? Ketika dia berada di kota segudang dewa saat itu, bawahan Zhao Chen secara terang-terangan menyerang Huang Xiaolong tanpa takut akan akibatnya dan para penjaga kota tanpa malu berpihak pada bawahan Zhao Chen. Ini tidak membantu membangun kesan yang baik di kota segudang dewa di benak Huang Xiaolong. Mendengar itu, Wu Zhang menggelengkan kepalanya, Kekuatan teman ini tidak buruk, tapi tetap saja, lebih baik tidak bertindak sembarangan, jika tidak, kamu akan membawa malapetaka bagi keluargamu. Kata-kata Wu Zhang bukanlah ancaman kosong. Sangat sedikit orang di tanah Betlam yang berani ikut campur dalam urusan kota segudang dewa. Pada saat ini, Sun Haoren membujuk, Saudaraku, pergilah. Dia merasa tidak perlu bagi Huang Xiaolong untuk menyinggung kota segudang dewa karena kota milenium, terlepas dari apakah Huang Xiaolong berutang budi kepada tuannya atau tidak. Melihat bahwa Sun Haoren juga membujuknya untuk tidak ikut campur, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, diam-diam berpikir, sebagai seorang pria, apa itu ketakutan, dan apa yang harus ditakuti. Dia bahkan tidak takut pada dewa templar, akankah dia tunduk pada kota segudang dewa. Ketika Wu Zhang melihat Huang Xiaolong terdiam, dia segera berasumsi bahwa Huang Xiaolong takut akan kekuatan kota segudang dewa dan bersiap untuk mundur dan dia tidak bisa menahan senyum. Teman ini bisa melihat kebenaran dan membuat keputusan paling bijaksana untuk melestarikannya. Diri sendiri adalah jalan yang paling terang. Kata-katanya terhenti di sini, matanya yang seraka beralih ke Ganoderma putih dengan tangannya terjulur, maknanya jelas dalam gerakan itu. Tetapi ketika tangannya hampir menangkap eliksir di tangannya, gambar tombak menghujani sekali lagi. Kali ini, kekuatan penghancur melampaui serangan terakhir, menakuti Wu Zhang dan membuatnya melompat mundur karena terkejut, menyerang telapak tangan pemotongan besar terus-menerus dalam upaya untuk memblokir. Wu Zhang mundur lagi dan lagi sampai dia mundur beberapa ratus meter sebelum berhenti, lapisan keringat menetes di dahinya. Anda, ekspresinya terdistorsi menatap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mencemoh, pelestarian sebelum prinsip. Kapan aku memberitahumu bahwa aku akan pergi? Cahaya suram berkedip di mata Wu Zhang, teman benar-benar tidak takut bahwa keluargamu akan binasa dalam bencana karena kebodohanmu. Itu tergantung jika kota dewa segudangmu memiliki kemampuan. Melempar kalimat itu, Huang Xiaolong tidak lagi repot-repot bertukar kata lagi, yang mulia Halbert bersenandung, menebas seribu cahaya tombak hitam emas panjang Zhang. Ruang bergetar saat tombak panjang menembus udara, tiba secara instan di depan Wu Zhang. Perubahan mendadak itu membuat kepercayaan Wu Zhang goyah. Langkah naga yang sulit dikejar. Tanpa berpikir dua kali, Wu Zhang melompat tinggi dari tanah seolah-olah dia adalah naga banjir, nyaris tidak lolos dari cahaya tombak emas hitam seribu Zhang. Suara ledakan mencapai telinganya. Berbalik, dia melihat bahwa struktur bangunan istana di belakangnya dipotong menjadi dua bagian tepat di tengah. Runtuh ke samping, memanjang melewati struktur, debu dan pasir mengaburkan pandangan. Wajah Wu Zhang pucat melihat hasilnya, untungnya, dia berhasil menghindari serangan itu dengan cukup cepat, jika tidak, dia akan terbelah dua. Sementara Wu Zhang masih tenggelam dalam pelariannya yang beruntung, cahaya kemasan terang menyinarinya. Berbalik untuk melihat, dia melihat Huang Xiaolong turun padanya seperti Dewanaga. Dalam gerakan ke atas, tombak panjang mengeksekusi serangan lain. Lampu tombak yang menyilaukan melesat lurus ke arahnya. Palem darah merah. Ketakutan, Wu Zhang berteriak. Telapak tangannya berlipat ganda, mengubah warna merah darah, membanting ke arah Huang Xiaolong. Dua jejak telapak tangan berwarna merah darah menabrak gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya, gelombang kejut dan ledakan bergema di udara. Tabrakan yang kuat membuat Wu Zhang terhuyung mundur ketika cahaya tombak terbang ke arahnya. Wu Zhang hanya melihat kilatan terang, dan hal berikutnya yang dia tahu, semburan rasa sakit datang dari daerah dadanya. Dia menatap dengan bingung pada tubuhnya sendiri di mana sebuah tombak menempel di dadanya, menembusnya terus-menerus, ujungnya keluar dari punggungnya. Ekspresi Huang Xiaolong dingin saat dia mengeluarkan Eminent Holiness Halbert sebelum mendarat di tanah. Darah jatuh seperti hujan ke tanah dari ketinggian, saat Wu Zhang jatuh. Sun Haoran bingung saat dia melihat Wu Zhang jatuh dari langit. Pada titik ini, dia sangat menyadari bahwa Wu Zhang berada di ujung talinya, hidupnya tidak jauh dari padam. Dia akrab dengan kekuatan Wu Zhang, dia adalah puncak dari setengah Sein, murid kedua kastelan dari kota Segudang Dewa. Selama berabad-abad, tidak pernah ada lawan yang berhasil mengalahkannya atau cukup kuat untuk menjadi saingannya. Tapi sekarang, Wu Zhang benar-benar mati di tangan puncak Orde ke-10 Siantian. Selain itu, itu hanya masalah beberapa serangan. Dari awal hingga akhir, Wu Zhang tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan. Sementara pikiran-pikiran ini melewati pikiran Sun Haoran, di sisi lain, Wu Zhang berjuang untuk bangun perlahan. Mata dipenuhi dengan kekejaman berbisa, dia memelototi Huang Xiaolong, suaranya serak terdengar kamu, akan menyesali ini. Aku bukan orang yang menyesali banyak hal. Tatapan dingin Huang Xiaolong diarahkan pada Wu Zhang. Wu Zhang memandang Sun Haoran dan kembali ke Huang Xiaolong lagi, tawa terdengar dari tenggorokannya, sedikit tak berdaya, sedikit kesepian, jangan khawatir, kalian berdua akan segera turun untuk menemaniku. Tubuhnya bergoyang, jatuh ke tanah saat dia mengucapkan kata terakhirnya, tidak lagi bergerak. Huang Xiaolong membiarkan Yang Mulia Halbert kembali ke lengannya. Mendekati mayat Wu Zhang, dia menemukan cincin spasialnya dan mengambilnya. Indra spiritualnya menyapu ke dalam dan mendeteksi banyak pelet roh dan ramuan. Di sudut ruang yang lebih dalam, Huang Xiaolong menemukan dua potong batu roh kelas 1. Pelet roh sebagian besar kelas 8 dan kelas 9, jika ini sebelumnya, Huang Xiaolong akan senang, namun, nilai item ini tidak bisa masuk ke matanya sekarang. Adapun ramuan, di cincin asura Huang Xiaolong adalah ramuan berusia lebih dari 30 ribu tahun. Tetap saja, karena ketukan tidak punya waktu, sehingga Huang Xiaolong melemparkan cincin spasial ke dalam cincin asuranya. Melihat mayat Wu Zhang, dengan lambayan tangannya, segumpal api esensi sejati jatuh ke mayat itu, membakar tubuh sebelum orang bisa berkedip. Pada akhirnya, hanya setumpuk abu-abu yang tersisa. Menyaksikan teror percikan api itu, Sun Haoran menelan ludah dengan gugup. Sekali lagi, pengetahuannya tentang berbagai hal ditantang. Dia belum pernah melihat atau mendengar hal ini sebelumnya, api seperti apa yang terkondensasi dari kipertempuran yang bisa mengandung kekuatan seperti itu. Tanda seru, tubuh fisik setengah sein tidak diragukan lagi kuat, begitu kuat sehingga tidak dapat dibakar oleh api kipertempuran rata-rata, bahkan bulu-bulu di permukaan kulit tubuh setengah sein tidak dapat dibakar, jadi orang harus melupakan membakar seluruh tubuh. Huang Xiaolong berbalik dan berjalan menuju Sun Haoran. Baru saat itulah Sun Haoran bangun dari linglungnya, sedikit tergagap, Bu, terima kasih banyak atas bantuan kakak. Anugerah keselamatan ini, aku, Haoran, akan mengingatnya di hatiku. Menghadapi Huang Xiaolong lagi, ada rasa hormat di matanya, bahkan dia gagal memperhatikan perubahan halus dalam sikapnya. Kata-kata Sun Haoran membuat Huang Xiaolong tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak perlu, aku sudah mengatakan bahwa aku hanya membalas Budi Senior He. Sekarang, telan ganoderma putih ini, aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Ya, Sun Haoran menerima, tidak berani menolak. Jadi, Sun Haoran menelan ganoderma putih, sedangkan Huang Xiaolong menjalankan kipertempurannya, kedua telapak tangan menempel di punggung Sun Haoran, membantu Sun Haoran menyempurnakan manfaat obat dari ramuan tersebut. Dengan bantuan Huang Xiaolong, tiga jam kemudian, Sun Haoran telah sepenuhnya menyerap obatnya. Terima kasih banyak, kakak. Sun Haoran sekali lagi menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Huang Xiaolong. Setelah memperbaiki ganoderma putih, dia menemukan bahwa tidak hanya semua lukanya sembuh, bahkan luka tersembunyi dari luka lama menghilang, dan kipertempurannya lebih kuat dari sebelumnya. Jangan menyebutkannya. Huang Xiaolong bertanya, apakah Anda tahu di mana senior dia saat ini? Sun Haoran menggelengkan kepalanya, saya terpisah dari guru dan saudara magang lainnya, saya tidak tahu di mana guru atau saudara-saudara saya berada, tetapi, menilai dari apa yang dikatakan Wu Zhang sebelumnya, bahwa Luo Wu Jun sedang merencanakan sesuatu yang merugikan guru. Titik, Tuan pasti berada dalam situasi berbahaya sekarang. Sun Haoran menjadi cemas. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Huang Xiaolong menyarankan. Sun Haoran mengangguk setuju. Dengan itu, keduanya terbang, meninggalkan tempat kejadian. Kali ini, ketika kota hantu muncul, apakah senior He dan Luo Wu Jun datang ke sini? Saat terbang, Huang Xiaolong bertanya, Iya, selain Tuanku dan Luo Wu Jun, senior Yang Yi dari Imperial Saber City dan Gosbear senior Wang Kun juga ada di sini. Sun Haoran menambahkan, karena ada desas-desus yang mengatakan bahwa kali ini, sutra yang dibudidayakan oleh Raja Hantu Senior akan muncul di kota hantu. Kaisar Pedang Yang Yi, Beruang Hantu Wang Kun, Huang Xiaolong tercengang, 4 dari 10 ahli 10 Beth Lam Lens hadir. Tidak dapat dijamin bahwa tidak satu pun dari enam yang tersisa juga tidak datang, hanya saja Sun Haoran tidak tahu. Apakah sutra Raja Hantu ini sekuat itu? Huang Xiaolong bertanya, sutra Raja Hantu sebenarnya menarik 4 ahli top Beth Lam Lens di sini. Para ahli tingkat He Yun Siong pasti tidak kekurangan teknik budidaya kelas atas. Sun Haoran menganggup dengan sungguh-sungguh, sutra Raja Hantu memang kuat. Sutra ini dibagi menjadi 10 tahap, dan menurut legenda, selama seseorang berkultivasi sampai tahap ke-9, mereka tidak akan terkalahkan dan memiliki rentang hidup yang sangat panjang, sampai ke titik keabadian. Tak terkalahkan, sampai ke titik keabadian, mendengar pujian berlebihan Sun Haoran terhadap sutra Raja Hantu, Huang Xiaolong tidak bisa menahan senyum dalam hati. Tahun itu ketika dia mendapatkan taktik asura, tuannya Ren Wokuang juga menulis di halaman pertama manual A seperempat taktik asura, tak terkalahkan sepanjang. Melalui kultivasi bertahun-tahun, Huang Xiaolong memahami satu hal, teknik kultivasi bukanlah aspek yang paling penting, tetapi orang itu sendiri. Lalu, apakah kamu tahu tahap apa yang berhasil dicapai oleh Raja Hantu dalam hidupnya? Huang Xiaolong bertanya. Sun Haoran menjelaskan, dikatakan, tahun itu, Raja Hantu Senior mencapai tahap ke-7 sutra Raja Hantu. Meskipun hanya tahap ke-7, di antara 6 Raja, kekuatan Raja Hantu Senior berada di peringkat ke-2, bahkan Raja Hercules Senior peringkat ke-3 pernah di kalahkan oleh Raja Hantu. Jika Senior Ghost King mencapai tahap ke-8, mungkin bahkan Senior Sein King tidak akan menjadi lawannya. Raja Suci, Master nomor 1 di zaman kuno. Huang Xiaolong diam-diam terkejut, dia tidak menyangka apa yang disebut sutra Raja Hantu ini begitu menakjubkan. Hanya pada tahap ke-7, Raja Hantu mengamankan posisi ke-2 di antara 6 Raja terkenal selama waktu itu. Pernahkah Anda mendengar tentang yang mulia selama waktu itu? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong, dia bertanya pada Sun Haoran. Yang mulia, Sun Haoran memasang ekspresi heran di wajahnya saat melihat Huang Xiaolong, saya tidak menyangka bahwa saudara akan tahu tentang yang mulia. Faktanya, yang mulia ini adalah saudara muda dari Raja Suci, saudara muda Santo Raja, giliran Huang Xiaolong yang terkejut. Pemimpin dari 6 Raja, saudara muda Sein King, Huang Xiaolong melakukan menebak eminen kekudusan akan menjadi master terkenal di kanan sendiri, tetapi eminen kekudusan menjadi yang Sein Raja SMP Bruder tampak luar imajinasinya. Sun Haoran mengangguk, itu benar, yang mulia memang saudara muda Raja Sein. Secara kebetulan saya menemukan informasi ini, membalik-balik catatan kuno, karena yang mulia lebih suka bersembunyi di pegunungan, jarang muncul di depan umum, jadi pada zaman kuno, tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Huang Xiaolong mengangguk, jadi seperti ini. Tetap saja, sebagai saudara muda Raja Suci, kekuatannya juga harus cukup kuat. Sun Haoran menambahkan, keduanya berbicara sambil terbang. Namun, Sun Haoran hanya tahu sedikit tentang yang mulia dan tidak memiliki informasi lain untuk ditawarkan kepada Huang Xiaolong. Sepanjang jalan, keduanya menemukan banyak adegan murid sekte yang memperebutkan harta karun, tetapi mereka tidak berhenti atau ikut campur dalam pertempuran ini. Di dalam Istana Raja Hantu, pembunuhan dan pembantaian ada di mana-mana, bahkan jika mereka memiliki hati untuk peduli, itu adalah beban yang tak ada habisnya. Huang Xiaolong memandangi mayat-mayat yang berserakan di jalan-jalan di sepanjang jalan, menggelengkan kepalanya semua orang di dunia ini tahu bahwa hidup lebih penting dari apapun. Namun di dunia ini, berapa banyak orang yang benar-benar dapat melihat dan memahami. Burung mati untuk makanan dan manusia mati untuk kekayaan. Sun Haoran dan Huang Xiaolong terbang selama dua jam, tetapi meskipun begitu kecepatan mereka, mereka bahkan tidak menutupi sepersepuluh dari Istana Raja Hantu yang luas. Pada satu titik, Sun Haoran berhenti, mengeluarkan sepotong peta dari lengan bajunya. Memeriksa peta kuning tua, satu jari menunjuk ke sebuah titik di peta, di depan seharusnya kuil hantu, salah satu tempat yang digunakan Raja Hantu sebagai tempat kultivasi. Saudara Huang, haruskah kita pergi dan melihat ke sana? Huang Xiaolong mengangguk setuju, bagus. Lagipula, dia tidak akrab dengan Istana Raja Hantu ini dan karena kuil hantu itu adalah salah satu tempat Raja Hantu berkultivasi di masa lalu, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Melihat bahwa Huang Xiaolong setuju, Sun Haoran terbang, memimpin jalan ke kuil dewa hantu. Tidak lebih dari sepuluh menit kemudian, dari kejauhan, keduanya bisa melihat garis besar kuil hantu. Di atas kuil, aura hantu padat mengembun menjadi bantal awan hantu. Dari jauh, orang bisa mendengar tangisan melengking yang datang dari awan hantu ini, menembus jiwa. Ketika mereka berdua semakin dekat ke kuil hantu, mereka mendengar gema pertempuran dan suara marah yang keras. Sepertinya ada beberapa orang yang tiba di kuil hantu sebelum mereka. Ini adalah, suara kakak senior ketiga. Ketika Sun Haoran mendengar salah satu suara itu, wajahnya menegang, kakak ketiga dalam bahaya. Dia bergegas menuju tempat kejadian dengan Huang Xiaolong. Tiba di lokasi pertempuran beberapa detik kemudian, mereka melihat seorang pria parubaya berjubah merah dengan janggut tipis dikepung oleh dua pria parubaya berjubah biru. Di dada pria berjubah merah, ada pola binatang mitos berkepala dua yang mirip seperti milik Sun Haoran, mengidentifikasi dia sebagai kakak senior ketiga Sun Haoran. Selain tiga orang yang bertarung, tidak jauh, ada sepasang pria dan wanita muda yang menonton pertempuran. Dari kelihatannya, mereka berada di sisi yang sama dengan dua pria parubaya berjubah biru. Orang-orang kota Naga Salju. Ekspresi Sun Haoran menjadi muram begitu dia melihat dua pria parubaya dan sepasang murid muda. Kota Naga Salju, Huang Xiaolong Bleng, melihat dengan hati-hati, dia melihat lambang naga putih di lengan dua pria parubaya itu. Snow Dragon City adalah salah satu dari sepuluh kota teratas di Bethlehem Lens, dengan peringkat di atas Millennium City. Kastelan kotanya, Naga Perak Aogu cukup tangguh. Pasangan pemuda itu pasti murid Naga Perak Aogu, pikir Huang Xiaolong dalam hati, sementara kedua pria parubaya itu mungkin adalah penjaga. Pada titik ini, kakak senior ketiga Sun Haoran, Peng Feng, menerima pukulan kekuatan penuh kebahunya, gerutuan rendah keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Kakak senior ketiga, Sun Haoran berteriak, melompat ke medan pertempuran dengan pukulan yang ditujukan pada pria parubaya berjubah biru yang sama yang menyerang. Meskipun dia tidak jelas mengapa kakak senior ketiganya memiliki konflik dengan orang-orang dari kota Naga Salju. Pada situasi seperti ini, dia tidak bisa repot dengan detail yang lebih kecil. Kekuatan pukulan Sun Haoran memaksa pria parubaya itu mundur, sementara Peng Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk meninju pria parubaya lainnya. Tiba-tiba, pertempuran terhenti. Saudara muda keempat, lari cepat. Namun, Peng Feng tidak merasa senang melihat Sun Haoran muncul. Sebaliknya, dia melontarkan peringatan cemas, terlihat sangat gelisah. Jika itu adalah kakak seniornya, mungkin keduanya bisa mundur dengan aman, tetapi kekuatan kakak keempat junior sedikit lebih lemah darinya. Adapun pemuda berambut hitam dengan saudara junior keempatnya, meskipun Peng Feng tidak tahu siapa pemuda itu, dia masih hanya puncak orde ke-10 siantian dan tidak membantu sama sekali. Lari, karena kamu di sini, jangan bermimpi untuk pergi. Sepasang anak muda mendekat dan wanita muda itu mencibir. Dugaan Huang Xiaolong benar, pasangan pria dan wanita muda ini adalah murid kota Naga Salju Kastelan Naga Perak Aogu, pria muda itu bernama Duhuagang dan wanita muda itu adalah Lili, dua pria parubaya berjubah biru. Memang penjaga mereka, bagaimanapun, mereka berempat sangat kuat, keempatnya adalah setengah orang suci. Lili berjalan mendekat, matanya melirik Huang Xiaolong dan Sun Haoran dengan cepat, tidak menaruh salah satu dari mereka di matanya. Mencibir pada Peng Feng, dia berkata Peng Feng, dalam penampilan kota hantu kali ini, kota milenium Anda seharusnya tidak pernah datang. Menggelengkan kepalanya dengan sedih dengan ekspresi sakit hati, Lili melanjutkan, sayang sekali, ah, enam dari kalian master murid semuanya akan dimakamkan di sini di kota hantu. Satu bulan kemudian, nama milenium city akan terhapus dari Beth Lam Lens, selamanya. Sun Haoran memucat mendengar kata-kata ini. Arti dari kata-kata ini, apakah Snow Dragon City berkomplot melawan milenium city? Atau apakah kota segudang dewa dan kota naga salju bekerja sama dalam hal ini? Duhuagang itu berbicara, kalian berdua pergi dan berurusan dengan mereka berdua, serahkan bocah itu padaku. Ya, kedua pria parubaya berjubah biru itu menjawab dengan hormat, segera melancarkan serangan ke Peng Feng dan Sun Haoran, sedangkan Duhuagang sedang berjalan menuju Huang Xiaolong, yang tampaknya paling mudah untuk dihadapi. Duhuagang berhenti di depan Huang Xiaolong, memberinya pandangan sekilas dari ujung kepala hingga ujung kaki saat dia menggelengkan kepalanya. Bocah, tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini, kamu menjadi puncak akhir Orde ke-10 siantian berarti bahwa kamu bakat tidak buruk. Jika kamu bisa mengikuti Tuan yang baik, kamu mungkin memiliki masa depan yang cerah, tapi sayang, kamu berlindung di bawah pohon yang salah, oleh karena itu kamu hanya bisa mati di sini hari ini. Karena Huang Xiaolong tiba dengan Sun Haoran, berdiri sedikit di belakang Sun Haoran, Duhuagang secara alami menganggap bahwa Huang Xiaolong terikat dengan Millennium City, melayani sebagai bawahan Sun Haoran. Huang Xiaolong hanya menjawab dengan kata tabah, benarkah? Duhuagang terkekeh melihat kurangnya ekspresi Huang Xiaolong, tentu saja, kecuali keajaiban terjadi. Jangan buang waktu dengan kata-kata, cepat urus bocah itu. Di samping Duhuagang, Lily mulai tidak sabar. Kalau begitu kita berempat bisa berurusan dengan Peng Feng dan Sun Haoran. Duhuagang menganggup, tidak membuang waktu lagi dengan omong kosong. Tubuhnya berkedip, tiba di dekat Huang Xiaolong dalam sekejap, telapak tangannya menyerang, mengarah langsung ke jantung Huang Xiaolong. Lawan yang mati dengan satu serangan tidak ada artinya. Menyelesaikan Huang Xiaolong dengan begitu mudah, Duhuagang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tapi sekali lagi, dia tidak terkejut. Dengan kekuatannya, itu akan membutuhkan keajaiban untuk Orde Kesepuluh Akhir Siantian yang sangat sedikit untuk menghindari serangannya. Namun, pada saat berikutnya dia menyadari ada yang tidak beres, karena rasanya seolah-olah tangannya membentur besi dingin kuno, rasa sakit kesemutan yang lemah datang dari telapak tangannya. Duhuagang mengangkat kepalanya untuk melihat Huang Xiaolong menghadapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh yang sama, tidak bergerak, berdiri di tempat yang sama. Sebelum dia bisa pulih, gelombang energi yang membuat hatinya bergetar meledak dari tubuh Huang Xiaolong. Duhuagang bergegas untuk melompat mundur, tetapi dia masih selangkah terlambat. Bayangan tombak menembus udara dan menembus dengan bersih melalui salah satu bahunya, meninggalkan pilar darah di jejaknya. Sebuah gerutuan tertahan yang menyakitkan keluar dari tenggorokan Duhuagang saat dia mundur ke sisi lili, menatap Huang Xiaolong dengan marah dan waspada. Untungnya dia mengelak tepat waktu sekarang, atau bukan bahunya yang tertusuk, melainkan hatinya. Mendengar gerutuan kesakitan yang berasal dari Duhuagang, lili, yang tenggelam dalam menonton pertempuran di sisi lain dengan Peng Feng dan Sun Haoran, mau tidak mau menoleh. Melihat luka besar di bahu Duhuagang, dia terkejut. Bahkan Peng Feng dan Sun Haoran mau tidak mau mengambil risiko untuk melirik sekilas ke sisi Huang Xiaolong. Selain Sun Haoran, sisanya terperangah. Sampah, kamu bahkan tidak bisa menangani puncak orde ke sepuluh siantian. Ketika keterkejutannya meredah, lili membentak Duhuagang. Wajah Duhuagang memerah, tapi dia tidak berani menyerang lili, maka dia hanya bisa memaafkan dengan lemah. Bocah ini sangat kuat. Lili mendengus dingin, menoleh ke huang Xiaolong, Bocah, sepertinya kami meremehkanmu sebelumnya, tanpa diduga, kamu memiliki beberapa keterampilan. Menurutnya, meskipun Duhuagang terluka karena kecerobohan, mampu melukainya masih dianggap cukup baik. Aku akan memberimu kesempatan, selama kamu bekerja sama dengan kami, bunuh Peng Feng dan Sun Haoran dan tunduk pada kami, ke Snow Dragon City, aku akan merekomendasikanmu kepada tuanku. Jika bakatmu benar-benar bagus, siapa bilang tuanku tidak akan menerimamu sebagai murid juga. Lili berkata, superioritas dalam suaranya terlihat jelas. Dia dengan sombong percaya bahwa umpan ini cukup menggoda. Dalam lens Betlam, berapa banyak jenius berbakat akan mematahkan kepala mereka berjuang untuk kesempatan yang akan diterima sebagai murid di bawah gurunya, yang Silver Dragon Aogu, tapi orang-orang gagal untuk melihat sekilas dia, belum lagi bertemu dengannya. Beberapa jenius ini bahkan berlutut di depan Blood Dragon Mansion selama 10 hari 10 malam, bersujud terus-menerus, tetapi semuanya sia-sia, karena mereka masih belum mendapat kesempatan. Sekarang dia menawarkan untuk memperkenalkannya kepada tuannya, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak orang. Ubah kesetiaanku pada Snow Dragon City. Huang Xiaolong mengulangi, sepertinya pihak lain benar-benar menganggapnya sebagai bawahan Sun Haoran. Lily menganggup dengan senyum puas, benar. Kemudian dia menambahkan kalimat lain, kesempatan semacam ini hanya datang sekali, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan cermat. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Untuk merekomendasikan dia kepada naga perak Aogu. Jadi, apakah kamu sudah memikirkannya dengan cermat? Melihat Huang Xiaolong terdiam beberapa saat, Lily bertanya. Bagaimana dengan ini? Saya juga akan memberi Anda kesempatan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Huang Xiaolong membalikkan keadaan, kesempatan semacam ini hanya datang sekali, saya harap Anda akan memikirkannya. Lily dan Du Huagang tercengang, untuk sesaat, keduanya tidak mengerti apa yang dimaksud Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melanjutkan, lepaskan kota naga salju, tunduklah padaku dan aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Semua orang merasa seperti disambar petir, Peng Feng bahkan menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah bocah ini sudah gila? Dia menoleh kesun haoran, sorot matanya jelas menanyakan apakah ada yang salah dengan otak bocah ini. Sedangkan kemarahan meletus dari Lily dan Du Huagang, seperti gunung berapi, membara ke langit dari lubuk hati mereka, terutama Lily. Niat membunuh yang mengerikan meledak darinya, dan di sekelilingnya, badai kepingan salju berwarna hitam tiba-tiba mulai turun. Apa yang baru saja kamu katakan? Mata Lily tajam, menembus saat mereka fokus pada Huang Xiaolong, setiap suku kata mendesis melalui bibirnya. Dia adalah murid yang paling disukai naga perak Aogu, memiliki status terhormat di kota naga salju, dengan banyak murid sekte jenius yang merayunya, menghujaninya dengan pujian, yang pernah dia dengar hanyalah kata-kata indah. Di Snow Dragon City, dia bisa memanggil angin dan hujan dengan satu kata, tapi sekarang, keberadaan seperti semut dari anak terakhir Orde ke-10 siantian berani memberitahunya untuk meninggalkan Snow Dragon City dan tunduk padanya. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Menjadi bawahannya, dalam istilah yang paling kasar, seorang budak. Ini adalah penghinaan. Murni, penghinaan terbuka. Kamu tidak mendengarnya dengan cukup jelas. Huang Xiaolong mengabaikan niat membunuh yang keluar dari mata pihak lain, hanya ada satu kesempatan, sudahkah Anda memikirkannya dengan hati-hati? Saat kalimat Huang Xiaolong berakhir, teriakan marah membelah udara. Lily berputar-putar, mengumpulkan badai angin kencang dengan dia di tengah, mirip dengan naga angin, berputar ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tetap tenang menyaksikan serangan gila itu, dia berubah menjadi asura fisik dan siap berperang. Aura pembantaian yang tebal dan padat berkumpul di sekelilingnya, dua sayap hitam eboni raksasa menjulur dari punggungnya sementara Halbert yang mulia di tangannya menusuk dengan tegas. Gunung yang berguncang, laut yang berbalik, bayangan tombak berjumlah jutaan, angin kencang berkumpul seperti tsunami, bertabrakan dengan badai angin kencang Lily. Badai angin meredah dan tubuh ramping Lily berputar dengan mudah, seperti naga di lautan luas, mempersempit jarak di antara mereka, telapak tangannya rata dan lurus seperti ujung pedang, menusuk ke arah dada Huang Xiaolong. Tangan pemecah naga, Sun Haoran tegang melihat gerakan ini, berseru dengan cemas saudara Huang, hati-hati. Tangan pemecah naga, mata Huang Xiaolong menjadi dingin, tangannya membentuk cakar, merobek ke arah lawan. Ribuan iblis melolong, aura iblis menutupi langit. Cakar iblis Asura, saat Asura Demon Clow muncul, iblis dan hantu yang melayang di atas kuil merasakan tarikan, daya tarik, terbang menuju cakar di bawah, meningkatkan kekuatan serangan. Menyaksikan cakar hitam mengjulang-mengjulang di atas kepalanya, Lily memucat. Dia mundur dengan cepat seperti naga kecil yang ketakutan, sedangkan Huang Xiaolong berlari ke depan, mengayunkan Eminen Holiness Halbert di tangannya. Galaksi tombak, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, bersinar terang seperti meteor yang jatuh di langit senja. 315, menyaksikan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti meteor, rasa takut menyelimuti mata Lily. Kedua tangannya menyerang Dragon Braking Hand satu demi satu tanpa henti. The Dragon Braking Hand dapat menghentikan serangan apapun di tengah jalan dan itu adalah keterampilan yang paling dibanggakan oleh kastelan kota Naga Salju, Aogu. Setiap kali Lily menggunakannya melawan-lawannya, itu berhasil 10 kali dari 10, tapi kali ini, skill itu sepertinya kehilangan kekuatannya. Dia melihat, matanya melebar dengan ketakutan dan keterkejutan, saat bayangan tombak menembus dinding penghalang Dragon Braking Hand seperti meteor di atas langit, tumbuh lebih besar di depan matanya dalam sekejap. Bayangan tombak jatuh di tubuhnya seperti hujan deras. Uff, tubuhnya terlempar ke belakang setelah dihantam ombak besar, menghantam lantai dengan keras. Semua kebisingan dan suara di sekitarnya mati dengan kecelakaan itu. Peng Feng dan Du Huagang menatap bingung ke tempat Lily menabrak. Debu mengendap, mengungkapkan penampilannya yang tragis, tubuhnya dipenuhi dengan luka yang dalam, dengan darah yang mengalir terus-menerus. Hanya setelah beberapa waktu Du Huagang bereaksi. Kakak senior kelima, menangis, dia tiba di samping Lily dalam sekejap mata. Baru kemudian kedua pria parubaya itu tersentak kembali ke akal sehat mereka dan bergegas ke sisi Lily dengan ekspresi khawatir. Meskipun naga perak Aogu memiliki lebih dari selusin murid, Lily, tanpa ragu, adalah murid yang paling disukainya sejauh ini. Jika sesuatu terjadi pada Lily, maka, membayangkan adegan mengerikan ketika tuan mereka naga perak Aogu mengetahui tentang apa yang terjadi di sini, kedua pria parubaya berjubah biru itu menggigil tanpa sadar saat hawa dingin menyebar di hati mereka. Lily mengerang kesakitan, terhuyung-huyung saat dia mencoba bangkit dari lantai, mendorong tiga orang di sekitarnya. Melihat Huang Xiaolong, ketakutan di hatinya terlihat di matanya, tetapi lebih dari itu adalah kemarahan, penghinaan, rasa malu, dan kemarahan. Dia adalah setengah Sein Prajurit, gurunya yang Silver Dragon Aogu. Pada level kultivasinya, di bawah Sein Rilem, jumlah prajurit setengah Sein Rilem yang bisa mengalahkannya tidak melebihi sepuluh, tetapi meskipun begitu, serangga Orde Kesepuluh Akhir Siantian hanya berhasil melukainya dengan parah. Uncak Orde Kesepuluh Siantian Akhir, mata Lily menyemburkan api, matanya yang berbisa tertuju pada Huang Xiaolong yang dipenuhi dengan kebencian, dari kecil sampai sekarang, tidak ada yang berani menyakitiku. Tidak ada, aku ingin membunuhmu, saya akan membunuh kamu. Api putih yang membakar mengalir dari tubuhnya, membakar dengan liar, dan seekor Phoenix besar muncul di belakangnya. Semangat bela diri kelas 12 teratas. Phoenix putih. Ini adalah semangat bela diri Lily, dan karena semangat bela diri dan bakatnya, dia adalah murid yang paling disukai naga perak Aogu. Phoenix putih melayang di atas kepala Lily, mengeluarkan teriakan yang terdengar dari zaman kuno, mengguncang langit dan bumi dan melakukan perjalanan lebih dari selusin mil. Api putih melonjak di sekitar Lily, memancarkan atmosfer yang kuat dan tekanan kursif dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke empat arah. Peng Feng dan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikan tanpa berkata-kata, banyak luka yang disebabkan oleh Halbert yang mulia yang menembus dagingnya menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, akhirnya tidak meninggalkan bekas luka. Lily melayang di udara, matanya yang dingin dan mengesankan menatap Huang Xiaolong. Brat, kamu sangat terkejut bahwa aku memiliki roh bela diri kelas 12 White Phoenix, bukan? Tanda seru, biarkan saya memberi tahu Anda, Phoenix putih memiliki api putih suci, tidak peduli seberapa serius luka saya, saya tidak akan mati. Aku akan memberitahumu betapa bodohnya tindakanmu yang melukaiku. Aku akan membuatmu menyesal, membuatmu berlutut sebelumnya, aku memohon belas kasihan. Semakin banyak Lily berbicara, semakin bergejolak emosinya, kebencian yang intens merusak kewarasannya. Dibandingkan dengan keterkejutan Peng Feng dan Sun Haoran setelah melihat semangat bela diri Phoenix putih Lily, Huang Xiaolong lebih tenang. Belum lagi semangat bela diri kelas 12 teratas, bahkan jika semangat bela diri kelas 13 teratas muncul di depannya, dia tidak akan berkedip. Tahun itu, selama pertempuran kota kekaisaran Duan Ren, dia melawan Xie Putih, yang memiliki semangat bela diri kelas 13 kelas 1, Black Flame Phoenix, tetapi pada akhirnya, bukankah dia keluar sebagai pemenang? Phoenix api hitam dua tingkat lebih tinggi dari Phoenix putih ini. Kemarahan di hati Lily meningkat setelah melihat sikap acuh-ta'acuh Huang Xiaolong setelah dia memanggil White Phoenix-nya. Cakar Phoenix putih suci, Lily berteriak, tubuhnya mendorong ke depan ke arah Huang Xiaolong. Bayangan jejak cakar putih besar jatuh pada Huang Xiaolong dari atas. Sebelum cakar itu tiba, aura pembantaian padat yang berkumpul di sekitar Huang Xiaolong meledak dalam satu serangan, menipiskan momentumnya yang mengesankan. Tepat ketika cakar Lily hendak mencabik-cabik Huang Xiaolong, Huang Xiaolong berteriak pelan. Di depan mata Peng Feng, Sun Haoran, Du Hua Gang, dan dua pria parubaya berjubah biru yang tercengang, raungan naga bergema di langit dengan munculnya naga hitam raksasa di atas kepala Huang Xiaolong. Primordial, naga hitam ilahi. Peng Feng dan Sun Haoran berseru keras. Tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa roh bela diri Huang Xiaolong akan menjadi naga ilahi primordial, naga hitam kelas 12. Meskipun mereka berdua dianggap sebagai roh bela diri kelas 12, naga dianggap sedikit lebih kuat dari burung Phoenix. Lily menatap kosong pada naga hitam yang melayang di atas Huang Xiaolong, tercengang. Pada saat berikutnya, dia melihat Huang Xiaolong melompat, tinjunya meninju tubuh Phoenix putihnya. Jejak tinju itu tampak nyata, dalam dan misterius, itu adalah tinju kekosongan agung. Ledakan, sebuah ledakan menggelegar bergema bermil-mil jauhnya. Garis api putih terlihat terbang kembali, jejak cakar putih hancur berkeping-keping. Gagal menahan gelombang kejut yang kuat, Lily terhuyung mundur sampai kakinya menyentuh tanah. Meski begitu, belasan langkah kemudian dia berhasil menenangkan diri. Anda, dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan luar biasa yang dia rasakan saat dia melihat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berhenti menyerang dan kakinya mendarat kembali ke tanah. Tatapan dinginnya jatuh padanya. Peng Feng, Sun Haoran, dan yang lainnya lupa bernafas menyaksikan kedua orang itu saling berhadapan. Saudara muda keempat, dia. Pada titik ini, Peng Feng bertanya dengan bingung. Kejutan yang diberikan Huang Xiaolong padanya, tak terlukiskan. Sejak kapan karakter seperti itu muncul di Bethlehem Lens? Sun Haoran menggelengkan kepalanya, saya juga tidak yakin dengan identitasnya. Kamu juga tidak tahu. Peng Feng sedikit tersedak mendengar jawaban Sun Haoran. Dia berasumsi bahwa saudara junior keempatnya tahu siapa Huang Xiaolong, melihat bahwa mereka tiba bersama. Sun Haoran mengangguk, sebelum datang ke sini, saya bertemu dengan Wu Zhang, dan hampir mati di tangannya. Dialah yang membunuh Wu Zhang dan menyelamatkanku. Wu Zhang, dia sudah mati. Mata Peng Feng menonjol tak percaya. Sun Haoran mengangguk lagi, menekankan, dia meninggal, dalam tiga gerakan. Tiga gerakan. Peng Feng berdiri dalam keheningan yang tercengang di tempat. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dari sisi lain, api putih yang menyelimuti lili membubung ke langit dalam bentuk spiral. Pada saat yang sama, baju besi putih berkilauan menutupi tubuhnya, di mana sebuah totem seperti phoenix putih muncul. Huang Xiaolong memaksanya sampai harus mengubah jiwa. Ketika jiwa lili berubah, Huang Xiaolong melakukan hal yang sama, sisi hitam muncul di permukaan kulitnya, menutupinya seperti baju besi bertubuh penuh. Paku tajam yang runcing berjajar di sepanjang lengannya, energi hitam kemerahan menyelimutinya, mirip dengan naga ilahi primordial darah sejati, seorang raja iblis. Dua bentrokan momentum yang kuat membawa Peng Feng kembali ke kenyataan. Berbalik untuk melihat, dia melihat jiwa yang mengubah lili bersiul melalui angin seperti phoenix mitos yang membubung melalui sembilan surga, teriakan phoenix bergema di langit, api phoenix putih membayangi bumi, dan menukik kemangsanya. Phoenix penghancur langit, Bilah putih raksasa yang berubah dari phoenix putih muncul di atas kepala Huang Xiaolong, menebang. Saat bilah putih itu mendekat dan mendekat, Huang Xiaolong mengangkat halbert yang mulia di tangannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, badai bayangan tombak menembus ke atas, seperti pusaran air di laut dalam. Melempar surga, memindahkan bumi. Bila phoenix putih berada tepat di jalur pusaran badai tombak, suara logam bentrokan berdering tanpa henti dan potongan bilah dan tombak menghilang. Di tengah badai, pilar cahaya yang cemerlang meletus, membubung tinggi. The Eminent Holiness Halbert mirip dengan naga ilahi yang keluar dari laut dalam, menembus langsung ke dada lili. Ceritan sedih membelah udara, disertai dengan mutiara darah merah, berhamburan ke tubuh Peng Feng dan yang lainnya. Lili terlempar jauh di kejauhan, terbanting ke pilar batu. Pilar batu retak dan hancur menjadi kerikil, berguling ke lantai, mengubur lili di bawahnya. Kakak senior kelima, wajah Duhuagang pucat pada hasilnya, dalam sekejap, dia muncul di atas gedung istana. Dengan sapuan telapak tangannya, dia meniup batu dan kerikil dari lili, mengangkatnya, setelah itu dia mendarat di samping. Kedua penjaga setengah bayah berjubah biru juga bergegas ke sisi lili. Ketika mereka melihat dari dekat besarnya luka tombak di dadanya, ketiganya menarik napas dingin yang tajam. Itu adalah luka tembus, terus-menerus, darah mengalir keluar tanpa henti. Yang lebih menakutkan mereka adalah bahwa di tepi lukanya, gumpalan api hitam merusak dagingnya dan bahkan api suci phoenix putih tidak efektif melawan mereka, sehingga gagal menyembuhkan luka lili. Ini, Duhuaguang dan kedua pria itu sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Sebuah siluet merobek ke arah mereka, mengayunkan tombak panjang dan menciptakan badai bayangan tombak yang menakutkan. Ketiga orang itu menoleh dan melihat Huang Xiaolong menyodorkan tombaknya ke arah mereka. Baik Duhuagang maupun kedua pria itu tidak berani menghadapi tombak yang tampak berbahaya secara langsung, pada saat mereka ragu-ragu, tombak itu telah menembus tenggorokan lili. Dibantu untuk bangun oleh Duhuagang dan pria parubaya, mata lili menunduk, menatap tombak panjang yang menempel di tenggorokannya. Mulutnya terbuka dengan susah payah, kamu, kamu, berani membunuhku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mati di tangan semut siantian. Lebih baik lagi, dia tidak pernah membayangkan kematiannya. Karena keberadaan naga perak Aogu, hanya ada begitu banyak orang di tanah Betlam yang berani membunuhnya. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Huang Xiaolong membalas tanpa perubahan pada ekspresinya, aku sudah mengatakannya, hanya ada satu kesempatan. Tangannya kemudian menarik Eminen Holiness Halbert, menyingkir agak jauh. Darah memuntahkan dengan kecepatan tinggi, api suci Phoenix putih berangsur-angsur meredup. Lili mati-matian mencengkeram lengan Duhuagang di saat-saat terakhirnya, berjuang dengan banyak usaha untuk menghembuskan kata-kata terakhirnya sesekali. Katakan, guru, katakan, katakan, aku tidak bisa merawatnya lagi, katakan padanya untuk membunuh, bunuh, bunuh ini. Orang, sejuta, keping. Duhuagang menganggup dengan sungguh-sungguh saat air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya, tubuh tak bernyawa lili merosot. Kakak senior kelima, kakak senior kelima. Duhuagang berteriak. Tidak ada jawaban yang datang. Tapi, suara lain dari angin bersiul terdengar. Duhuagang berbalik dengan waspada untuk melihat tangan Huang Xiaolong tidak lagi memegang tombak panjang, sebaliknya, digantikan mengapa dua bilah hitam yang memancarkan udara dingin, menebasnya. Wajah Duhuagang pucat pasi, panik dan ketakutan memenuhi matanya, tetapi tangannya tertembak secara refleks belenggo naga. Energi berlimpah dari telapak tangannya berubah menjadi tali yang menyerupai urat naga, mengikat Huang Xiaolong. Namun, sebelum tendon naga ini bisa mendekati Huang Xiaolong, mereka dipotong dengan gelombang pedangnya. Hampir seketika, Blades of Asura menggorok tenggorokannya. Serangan Huang Xiaolong berlanjut tanpa henti, seperti hantu-hantu, dia muncul di dekat dua pria paru baya berjubah biru. Sekali lagi, lampu bilah dingin berkilauan dalam kemenangan. Pada saat kaki Huang Xiaolong menyentuh tanah lagi di mana dia berkira, diri sebelumnya, Du Hua Guang dan dua pria lainnya jatuh ke lantai. Peng Feng dan Sun Haoran menatap tercengang saat tiga kepala berguling, terpisah dari tubuh mereka. Empat setengah orang suci, semuanya mati. Ekspresi kaget tampak terukir selamanya di wajah Peng Feng dan Sun Haoran saat tatapan mereka berpindah dari kepala yang berguling-guling di lantai ke Huang Xiaolong. Sun Haoran ingat apa yang gurunya He Yun Xiong pernah katakan? Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, Lily bisa menerobos ke alam suci dalam waktu sepuluh tahun, tapi sekarang, dia sudah mati. Melihat semuanya sudah selesai, Blades of Asura kembali ke pelukan Huang Xiaolong dan dia berjalan menuju ke empat tubuh itu, memanen empat cincin spasial dari masing-masingnya. Kemudian, dengan putaran tangannya, percikan api esensi sejati jatuh ke empat mayat, langsung membakar semuanya menjadi abu-abu-abu. Sun Haoran telah melihat Huang Xiaolong melakukan hal yang sama sebelumnya, dengan mayat Wu Zhang. Oleh karena itu, dia tidak begitu terkejut kali ini. Peng Feng, bagaimanapun, menarik napas tajam menyaksikan tindakan akrab Huang Xiaolong dalam berurusan dengan Lily dan tiga tubuh lainnya, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Getaran dingin mengalir di punggungnya. Setelah membakar ke empat mayat itu, Huang Xiaolong berjalan ke Peng Feng dan Sun Haoran, yang pikirannya kembali ke masa sekarang setelah merasakan Huang Xiaolong datang ke arah mereka. Menyaksikan Huang Xiaolong mendekat, Peng Feng gugup dan sedikit khawatir, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Kakak ketiga, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Saudara Huang. Sun Haoran berbicara dan memperkenalkan Huang Xiaolong kepada Peng Feng, lalu, menoleh ke Huang Xiaolong, dia berkata, Kakak Huang, ini kakak senior ketiga saya, Peng Feng. Peng Feng bergegas maju, Saudara Huang, terima kasih banyak atas anugerahmu. Huang Xiaolong tersenyum, menjawab, jangan sebutkan itu. Peng Feng menjawab dengan sopan, merasa sedikit tersanjung. Kakak senior ketiga, apakah Anda tahu di mana Tuan dan kakak senior sulung? Sun Haoran bertanya kepada Peng Feng, menunjukkan kecemasan, Tuan dan kakak senior sulung bisa dalam bahaya saat ini. Peng Feng juga tampak khawatir, setengah hari yang lalu, saya terpisah dari mereka, jadi saya juga tidak tahu di mana mereka sekarang. Tapi terakhir kali saya melihat kakak senior sulung, dia menuju ke area yang lebih dalam dari Istana Raja Hantu. Area yang lebih dalam dari Istana Raja Hantu. Sun Haoran berseru, mari kita pergi ke sana sekarang. Saat dia mengatakan ini, dia memandang Huang Xiaolong, bertanya, Saudara Huang, apa rencanamu? Aku akan ikut denganmu. Huang Xiaolong menjawab dengan sungguh-sungguh. Menurut penjelasan Sun Haoran sebelumnya, kali ini, sutra Raja Hantu sangat mungkin muncul di bagian yang lebih dalam dari Istana Bawah Tanah Raja Hantu. Huang Xiaolong memutuskan untuk ikut dengan mereka untuk memeriksa Istana Bawah Tanah untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan teknik budidaya sutra Raja Hantu. Meskipun dia tidak membutuhkan teknik kultifasi lain, itu masih akan bermanfaat jika dia bisa mendapatkan beberapa wawasan darinya. Sutra Raja Hantu, ada kemungkinan bahwa itu berisi catatan dan pemahaman Raja Hantu tentang tahun-tahun kultifasinya. Hasil terbaik adalah mendapatkan Raja Hantu dan yang Raja Hantu perbaiki sendiri. Menurut rumor, Raja Hantu dan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menerobos ke alam suci. Baik Peng Feng maupun Sun Haoran sangat senang karena Huang Xiaolong akan terus maju bersama mereka. Saudara Huang, apakah kita akan berangkat sekarang? Sun Haoran bertanya. Huang Xiaolong mengangguk. Harta di kuil hantu sudah dijarah bersih oleh kelompok lili, oleh karena itu mereka tidak perlu menjelajahi kuil hantu lebih jauh. Bagaimanapun, keempat cincin spasial diambil oleh Huang Xiaolong. Mereka bertiga terbang ke satu arah, menuju lebih dalam ke Istana Raja Hantu. Saat mereka semakin dekat ke pusat Istana Raja Hantu, aura hantu dan iblis menjadi lebih berat sehingga pada titik tertentu, aura ini berubah menjadi kabut berbentuk aneh yang berbeda, menyelimuti langit di atas Istana Raja Hantu. Dari jauh, itu tampak tidak berbeda dari Gunung Hantu atau Gunung Iblis. Suatu hari kemudian, mereka bertiga tiba di pintu masuk yang menuju ke istana bawah tanah. Pintu masuk bawah tanah melebihi selusin zang tinggi dan lebarnya, mengarah ke kegelapan tanpa akhir. Huang Xiaolong berada 100 meter dari pintu masuk, namun cukup dekat baginya untuk merasakan teror aura hantu dan iblis yang keluar dari Istana Bawah Tanah, sampai-sampai membuat Huang Xiaolong gelisah. Dia mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya merasakan kegelisahan yang begitu kuat sejak dia tiba di dunia ini. Saudara Huang, akankah kita masuk sekarang? Sun Haoran berbicara, Huang Xiaolong mengangguk, karena dia sudah ada di sini, maka dia harus santai dan mengikuti arus. Dia bahkan lebih tidak mau menyerah pada saat ini. Dengan Gunung Sumi yang saleh di tangannya, tidak ada yang salah. Mereka bertiga terbang melalui pintu masuk, dan dalam sekejap mata, siluet mereka ditelan oleh kegelapan istana bawah tanah, dikaburkan oleh aura hantu dan iblis yang mengepul. Saudara Huang, struktur istana bawah tanah ini sangat kompleks, penuh dengan jebakan dan larangan, belum lagi hantu dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang harus ekstra hati-hati dan berhati-hati untuk bergerak maju. Peng Feng mengingatkan, Huang Xiaolong mengangguk. Namun, seperti yang Peng Feng katakan, ruang di sekitar mereka berdesir dengan gemadari hal-hal yang tidak duniawi. Raungan melengking yang tiba-tiba datang dari keempat arah mengejutkan Huang Xiaolong, dan tanpa indikasi apapun, pemandangan di depannya berubah. Koridor asli menghilang, sedangkan sosok Peng Feng dan Sun Haoran tidak terlihat. Apa ini? Apa yang terjadi? Huang Xiaolong membuka mata neraka di dahinya, memindai area itu. Aura hantu bergulir tanpa henti dari kehampaan, roh-roh jahat mendesis dan memamerkan taring mereka pada mangsa baru. Huang Xiaolong menembakkan telapak Buddha tanah tanpa ragu-ragu. Segudang patung Buddha muncul dari tanah, pendaran Buddha Aureate mencerahkan dunia. Di mana cahaya suci bersinar, aura hantu menguap dan roh-roh jahat dimurnikan. Lingkungan terasa lebih ringan dan segar dalam sekejap. Namun, Huang Xiaolong baru saja membersihkan bagian kecil ketika aura hantu dan roh jahat muncul sekali lagi dari dekat, seolah-olah mereka tidak ada habisnya dan tidak dapat dimusnahkan. Ini adalah, jebakan formasi susunan. Menonton roh-roh jahat baru yang dihasilkan hampir pada saat yang sama dia mengalahkan mereka, Huang Xiaolong mengerti bahwa mereka telah melangkah ke semacam formasi susunan. Formasi susunan hantu yang kuat pada saat itu. Sekarang, tugas yang paling penting adalah menemukan mata formasi susunan. Huang Xiaolong dengan cepat menemukan solusi untuk situasi saat ini. Siluetnya berkedip-kedip dalam barisan, membunuh jumlah roh jahat yang terus meningkat sambil mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan asal dari aura hantu padat dan roh jahat. Di sana, beberapa saat kemudian, mata Huang Xiaolong menyala saat dia menatap sebuah titik di sisi kiri. Dia melompat ke depan, langsung menuju ke titik itu. Telapak Buddha bumi adalah musuh bebuyutan dari hantu, roh jahat, dan iblis ini. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Huang Xiaolong hanya menggunakan serangan yang sama untuk membubarkan semua penghalang. Meskipun begitu, semakin dekat dia ke pusat, semakin tebal aura hantu, mengumpulkan roh-roh jahat yang lebih kuat dan lebih kuat, begitu banyak dari mereka sehingga hampir tidak ada tempat untuk bergerak maju. Bahkan dengan telapak Buddha tanah, kecepatan Huang Xiaolong secara bertahap melambat. Tak berdaya, Huang Xiaolong menjalankan kipertempurannya dengan kekuatan penuh, melepaskan energi Buddha di dalam tubuhnya. Pendaran Buddha yang cemerlang menembus kegelapan, menerangi area yang luas. Roh-roh jahat yang berada di dekat Huang Xiaolong menguap menjadi ketiadaan. Huang Xiaolong menambah kecepatan lagi, menuju mata formasi susunan. 20 menit kemudian, dia sampai di aula yang luas. Di tengah aula yang luas, sebuah bendera setinggi 1 meter ditempel di lantai. Permukaan bendera itu bertuliskan hieroglif roh jahat, sedangkan pada tiang bendera hitam tipis, simbol jimat aneh terukir. Simbol jimat ini memiliki kemiripan dengan tulisan kuno, namun pada saat yang sama, tidak. Aura hantu dimuntahkan tanpa henti dari permukaan bendera, roh-roh jahat yang melayang-layang di sekitarnya terlihat jelas, mirip dengan gemuruh awan serigala yang tak ada habisnya. Jika bukan karena mata neraka Huang Xiaolong, tidak mungkin baginya untuk menemukan bendera di tengah kegelapan dan jumlah roh jahat yang sangat banyak. Tidak diragukan lagi, bendera ini adalah kunci dari formasi arai hantu besar, mata formasi arai. Tetapi ketika Huang Xiaolong melangkah, ingin menarik bendera dari tanah, cahaya hitam berkedip di aula yang luas. Sosok hantu yang mengjulang mendarat tepat di antara Huang Xiaolong dan bendera, menghalangi jalannya. Hantu raksasa ini tingginya setidaknya 4 meter, sisik seperti ular hitam berkilauan menutupi tubuhnya seperti baju besi. Salah satu tangannya memegang tombak bermata 3 yang dihiasi dengan kenok tengkorak di setiap cabangnya. Tombak bermata 3 itu sepertinya meneteskan darah. Ketika hantu raksasa itu muncul, ia langsung menyerang Huang Xiaolong dengan kecepatan luar biasa. Itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Zhao Chen. Huang Xiaolong terkejut, yang mulia halbert muncul, bentrok dengan tombak darah 3 cabang lawan. Dentang, suara tajam benturan logam terdengar. Perasaan mati rasa menjalari lengan Huang Xiaolong, kakinya terhuyung-huyung karena benturan dan mundur beberapa langkah ke belakang, tetapi hantu raksasa itu tetap tak tergoyahkan, seperti gunung yang kokoh. Kekuatan seperti itu, hantu raksasa ini kemungkinan besar sudah melepaskan bentuk hantunya, maju ke alam suci. Ketika pejuang manusia berkultivasi, menerobos ke alam suci, mereka akan melepaskan fisik fana mereka dan prinsip yang sama berlaku untuk pembudidaya hantu. Menerobos alam sein berarti melepaskan bentuk hantu mereka, membentuk tubuh nyata dari daging dan darah. Dari setiap aspek kekuatan, pertahanan, dan vitalitas, tubuh yang baru terbentuk ini akan jauh lebih kuat dari prajurit manusia rata-rata, singkatnya, itu berbatasan dengan keabadian. Bahkan seorang ahli alam sein akan berbalik dan berlari ketika melawan hantu yang telah maju ke alam sein. Huang Xiaolong tidak membuang waktu untuk memanggil Eminen Holiness Halbert dan roh bela diri naga hitam dan biru langsung mengubah jiwa. Di dalam formasi susunan hantu ini, dia tidak perlu khawatir untuk mengekspos kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong habis-habisan, tidak lagi menyembunyikan kekuatan aslinya. Sisik naga hitam dan biru melapisi tubuh Huang Xiaolong. Dalam waktu yang dibutuhkan Huang Xiaolong untuk mengubah jiwa, tombak darah tiga cabang hantu raksasa itu meluncurkan serangan lain. Nafsu pertempuran yang menyala bersinar di mata Huang Xiaolong saat dia melihat tombak darah bercabang tiga menusup ke arahnya. Mengayunkan tombak keluar, suara benturan logam terdengar. Ketika Huang Xiaolong bertarung melawan Zhao Chen di kota segudang dewa, dia masih ordo ke-10 pertengahan siantian. Terlebih lagi, mereka bertarung di depan umum dan dia khawatir semua kartu asnya akan terungkap, jadi Huang Xiaolong menggunakan perang gerilya. Pukul dan lari. Tetapi situasinya sekarang berbeda, dia telah menembus ke puncak orde ke-10 siantian. Hantu Alam Sein ini adalah lawan terbaik yang bisa dia minta untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Dentang, bentrokan keras lainnya bersenandung di aula yang luas, aura hantu di sekitarnya berdesir keras. Tabrakan yang kuat memaksa hantu raksasa itu terhuyung mundur lebih dari selusin meter, sedangkan Huang Xiaolong tetap diam di putaran ini, kakinya tertanam kuat di tanah yang sama. Dalam pertukaran sebelumnya, tanpa transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembar dan mengaktifkan fisik asura, Huang Xiaolong jatuh sedikit di bawah angin melawan hantu raksasa. Namun, setelah transformasi jiwa, kecakapan pertempuran Huang Xiaolong tidak hanya meningkat berdasarkan level. Jika seseorang ada di sini untuk menyaksikan Huang Xiaolong benar-benar memaksa kembali hantu yang telah masuk ke alam suci, mereka mungkin tidak akan tahu harus berpikir apa. Setelah memukul mundur hantu raksasa itu, Huang Xiaolong melompat, yang mulia halbert di tangannya berayun keluar. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti meteor yang jatuh di langit malam. Galaksi tombak, sudah terlambat untuk menghindar, semua serangan tombak menghantam tubuh hantu raksasa itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia mengeluarkan teriakan serak, tubuhnya menabrak salah satu pilar di ujung aula, mengguncang seluruh struktur. Mendarat serangan penting pada hantu raksasa, Huang Xiaolong tidak merasa senang sama sekali, hantu yang telah berhasil memasuki alam Sein tidak akan dikalahkan dengan mudah. Benar saja, beberapa saat kemudian, hantu raksasa itu mengayunkan kakinya dan membalikkan tubuhnya kembali berdiri, mengaum dengan marah. Matanya berubah menjadi merah tua, tampaknya beresonansi dengan tombak darah bercabang tiga di tangannya, memancarkan warna merah terang yang menakutkan. Sekali lagi bergegas menyerang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut melihat bahwa serangan galaksi halbert kekuatan penuhnya hanya meninggalkan luka ringan di tubuhnya. Bukankah pertahanan hantu Sein Rilem sedikit terlalu menakutkan untuk bisa mencapai level ini? Untungnya, hantu alam suci, tidak seperti prajurit alam suci manusia, tidak dapat membentuk ruang alam suci di laut ki mereka, jika tidak, akan sulit bagi Huang Xiaolong untuk berurusan dengan hantu raksasa ini. Melihat serangan hantu raksasa bering sut lebih dekat, Huang Xiaolong menusupkan tombak di tangannya, dan dengan putaran pegangan panjang, pusaran energi berputar di udara. Melempar surga, membalik bumi, terjerat oleh pusaran energi, hantu raksasa itu tersandung dan Huang Xiaolong mengambil kesempatan itu. Eminen Holiness Halbert meliup-liup melalui pusat pusaran langsung ke dada hantu raksasa itu. Raungan sedih datang dari hantu raksasa, tubuhnya terlempar keluar dari belitan pusaran energi. Darah hitam mengalir dari dadanya, menetes ke lantai aola, dan suara teredam datang dari tempat darah itu jatuh, mengeluarkan asap hijau. Namun, setelah ditikam oleh tombak Huang Xiaolong, hantu raksasa itu sekali lagi membalik, meluncurkan serangan lain padanya. Huang Xiaolong mengerutkan kening, ini tidak bisa berlangsung tanpa henti, dia harus menemukan jiwa hantu raksasa ini untuk bisa menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Tubuh fisik hantu yang menerobos alam suci pada dasarnya abadi, hanya dengan menghancurkan jiwa di dalamnya akan benar-benar mati. Jiwa makhluk hantu tidak berbeda dengan manusia, itu adalah blok fundamental dari keberadaan mereka. Tetapi untuk menemukan lokasi jiwa di dalam tubuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena tempat di mana hantu menyembunyikan jiwanya berbeda. Beberapa menyembunyikan jiwa mereka di kepala, beberapa menyembunyikan jiwa mereka jauh di dalam hati, beberapa di sekitar paha, beberapa bahkan di ketiak. Huang Xiaolong mengayunkan Eminen Holiness Halbert berkali-kali saat dia mencoba memikirkan metode untuk menemukan jiwa hantu raksasa itu. Mata neraka, tiba-tiba pikiran itu terlintas di benak Huang Xiaolong seperti kilat. Itu benar, metode normal hampir tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil dalam menemukan lokasi jiwa, tapi mungkin mata neraka bisa. Segera, Huang Xiaolong membuka mata neraka di dahinya dan cahaya merah menyelimuti tubuh hantu raksasa itu. Yang membuat Huang Xiaolong senang adalah bahwa mata neraka memang bekerja. Di bawah cahaya merah, dia bisa melihat melewati lapisan pelindung sisik ular sampai ke intinya. Tepat di belakang telinganya, dengan bantuan mata neraka, dia dengan jelas melihat jiwanya, yang tersembunyi di balik telinga kiri, itu seukuran bola mata, berkedip-kedip dalam cahaya hitam mengkilat. Ini adalah jiwa makhluk hantu itu. Huang Xiaolong melompat ke udara, tombak panjang membelah telinga kiri hantu raksasa itu. Hantu raksasa buru-buru menggeser tombak darah tiga cabang untuk bertahan, tetapi Huang Xiaolong mengeksekusi kemampuan penyembunyian ruang, menghilang dari pandangan saat dia bersembunyi di dalam kantong luar angkasa. Bergerak cepat di belakangnya, dia menikam Eminen Holiness Halbert ke depan. Zee, tombak itu secara akurat menembus jiwanya yang tersembunyi di balik telinga kiri, teriakan menyedihkan yang dikeluarkannya terdengar seperti besi dingin yang dilemparkan ke dalam air mendidih. Tombak bermata tiga menusuk dengan panik ke arah Huang Xiaolong di punggungnya. Huang Xiaolong melompat mundur dengan cepat. Hua, manusia, aku akan membunuhmu. Tanda seru-tanda seru, hantu raksasa itu meludahkan kata-kata dalam bahasa manusia. Melolong marah, momentumnya naik ke tingkat lain, aura hantu melonjak di sekitarnya, mengembun menjadi makhluk hantu yang melilit hantu raksasa itu. Pembudidaya hantu mampu berbicara bahasa manusia setelah maju ke alam Sein. Meskipun begitu, yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah bahwa hantu raksasa ini tidak mati meskipun yang mulia Halbert menembus-menembus jiwanya. Huang Xiaolong menyaksikan banyak makhluk hantu yang terbuat dari aura hantu berbentuk rahang besar, mengjulang di atasnya. Kekuatan hisap yang kuat melilit Huang Xiaolong, menyebabkan dia kehilangan pijakan, hampir terbang ke mulut raksasa tanpa perlawanan. Huang Xiaolong dengan cepat mengeksekusi penyembunyian luar angkasa untuk menghindari ditelan utuh, muncul kembali di atas kepala hantu raksasa itu. Meledak dengan cahaya emas suci, telapak tangannya menghantam kepala hantu raksasa itu dengan telapak buda tanah. Ledakan yang menggelegar mengguncang udara. Telapak buda tanah menghantam dengan akurat di bagian atas kepala hantu raksasa itu. Hantu itu meratap dengan sedih, aura hantu yang mengelilingi tubuhnya berdesir, menipis. Meskipun telapak buda tanah tidak mendarat di jiwa hantu raksasa, itu mengandung energi budisme yang melimpah, kutukan semua makhluk yin negatif. Kekuatan energi budisme turun dari kepala, mempengaruhi jiwa hantunya. Mendaratkan serangan yang berhasil, Huang Xiaolong berputar ke samping. Sementara hantu raksasa itu meratap kesakitan, Huang Xiaolong memukul telapak tangan lain di puncak kepalanya, sekali lagi berdampak pada jiwa hantunya. Hantu raksasa itu terlempar ke depan dan menabrak pilar batu di aula yang luas. Rahang besar yang terbentuk dari aura hantu tebal hancur dan menghilang. Darah hitam dimuntahkan tak terkendali dari mulut hantu raksasa itu. Tidak butuh waktu lama bagi hantu raksasa untuk bangkit kembali. Itu menatap lekat-lekat pada Huang Xiaolong, mata merahnya yang dipenuhi amarah akhirnya sedikit redup, bercampur dengan sedikit ketakutan, siluet raksasanya berkedip cepat ke samping, ingin melarikan diri. Menangkap niatnya, Huang Xiaolong mengejar, mengeksekusi pantom shadow, memblokir tepat di depan hantu raksasa itu. Blades of Asura muncul di tangannya, berkilauan dengan cahaya tajam yang dingin. Badai neraka, Wister melolong yang terdengar seolah-olah berasal dari kedalaman neraka segera mengelilingi hantu raksasa itu. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya memotong daging hantu raksasa itu, percikan api bersinar saat suara benda logam keras yang berbenturan terdengar dan tetesan darah hitam berceceran di mana-mana. Tubuh hantu raksasa itu dirusak oleh banyak luka dari bila angin, lapisan pelindung sisik ular retak di banyak tempat, dengan darah hitam merembes ke permukaan dari bawah. Tempes of Hell menghilang, memperlihatkan tubuh hantu raksasa yang dimutilasi dengan buruk. Selama serangan Tempes of Hell, bila angin yang tajam menghantam jiwa hantunya juga, berkali-kali. Tubuhnya yang terluka melemah jatuh kembali ke tengah aulah. Jangan, jangan bunuh aku, aku, aku bersedia menjadi budak hantumu. Hantu raksasa itu terhuyung-huyung saat berjuang untuk berdiri, keputus asaan, dan kengerian terlihat di matanya, menunjukkan niat tunduknya kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut bahwa hantu raksasa itu masih hidup pada saat ini, mengingat jumlah serangan habis-habisan yang dia lakukan. Sungguh, makhluk hantu yang telah menembus alam Sein benar-benar menakutkan, untuk berpikir bahwa itu masih hidup setelah semua yang dialaminya. Menjadi budak hantuku, Huang Xiaolong menatap hantu raksasa di depannya, tergoda, bertanya-tanya apakah seniwayang kuno dan mandat jiwanya dapat digunakan untuk mengendalikan makhluk hantu alam suci. Kekuatan spiritualnya meningkat pesat ketika dia menerobos ke puncak orde ke-10 siantian, dia tahu tidak akan ada masalah untuk menandai tanda jiwa menjadi ahli setengah orang suci, tetapi Huang Xiaolong tidak begitu yakin bahwa itu akan berhasil. Alam suci, seolah melihat kekhawatiran Huang Xiaolong, hantu raksasa itu berbicara, saya memiliki metode pakta darah yang memungkinkan Anda menerima saya sebagai pelayan hantu Anda. Perjanjian darah Huang Xiaolong memandangi hantu raksasa itu, menunggu penjelasannya lebih lanjut. Betul sekali, makhluk hantu raksasa itu menganggup dan kemudian mengeluarkan sepotong diagram kulit manusia. Mandat pakta darah ini adalah sesuatu yang saya temukan di Gua Budidaya Raja Hantu Raja. Setelah mempraktikkan mandat ini, seseorang tidak hanya dapat memurnikan jiwa makhluk hantu untuk meningkatkan kultifasinya, tetapi juga memungkinkan orang tersebut menerima makhluk hantu sebagai budak. Mandat pakta darah, ditinggal oleh Raja Hantu, sempurnakan jiwa makhluk hantu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Huang Xiaolong tercengang, kekuatan hisap datang dari tangan kirinya dan potongan diagram kulit manusia terbang ke telapak tangannya. Memegangnya, Huang Xiaolong mempelajarinya dengan cermat. Tentu saja Huang Xiaolong tidak akan menerima kata-kata hantu raksasa ini begitu saja, oleh karena itu dia harus memastikan bahwa mandat pakta darah ini sangat aman sebelum memutuskan apakah akan mempraktikannya. Akhirnya, setelah melewati kulit manusia tiga kali, Huang Xiaolong memutuskan bahwa apa yang dikatakan hantu raksasa itu tidak salah. Memang, setelah mempraktikan mandat pakta darah ini, dia bisa memurnikan makhluk hantu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia bisa mengendalikan dan membuat makhluk hantu tunduk padanya. Namun, ada satu faktor yang merugikan dalam mengolah keterampilan mandat ini, jika jiwanya tidak cukup kuat, ia akan dengan mudah menderita serangan balik dari roh-roh jahat dan berubah menjadi keberadaan setengah manusia sebagai hantu sebagai hasilnya. Huang Xiaolong telah mempraktikkan mandat jiwa dan seniwayang kuno, dibandingkan dengan kebanyakan pejuang manusia, jiwanya sangat kuat. Oleh karena itu, kerugian kecil ini dapat diabaikan baginya. Melihat diagram di tangannya, Huang Xiaolong dalam hati senang. Dengan mandat pakta darah ini, di dalam istana raja hantu ini dia akan seperti ikan yang kembali ke laut. Awalnya dia agak khawatir dengan banyaknya hantu dan roh jahat, tapi sekarang, semua kekhawatirannya hilang. Selanjutnya, Huang Xiaolong mengikuti metode yang dinyatakan dalam mandat pakta darah dan menusup jarinya. Menggunakan sembilan tetes darah, tangannya bergerak cepat, menggambar diagram sembilan istana yang menyusut dan tenggelam ke dalam jiwa hantu raksasa melalui bagian tengah alisnya. Darah Huang Xiaolong perlahan menyatu dengan jiwa hantunya, dan beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong merasakan hubungan telepati yang samar dengan hantu raksasa itu. Hantu raksasa alam Sein ditundukkan. Meskipun hantu raksasa baru saja maju ke alam suci belum lama ini, bagi Huang Xiaolong, itu masih merupakan kekuatan besar di sisinya. Selain itu, hantu raksasa ini kemungkinan besar akan sangat akrab dengan istana raja hantu, karena telah tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Itu jelas merupakan bantuan besar bagi Huang Xiaolong dalam pencariannya untuk sutra raja hantu dan raja hantu dan. Setelah menaklukkan hantu raksasa itu, Huang Xiaolong mengeluarkan rumput ungu sembilan daun dari cincin asura dan memberikannya kepada hantu raksasa itu agar bisa menyembuhkan luka-lukanya. Rumput ungu sembilan daun memang obat mujarab untuk menyembuhkan luka, tidak butuh waktu lama bagi hantu raksasa untuk menyembuhkan luka yang dideritanya, bahkan jiwa hantunya pulih sepenuhnya. Kamu menyebutkan bahwa kamu menemukan mandat pakta darah di salah satu gua budidaya raja hantu, di mana itu? Ketika luka hantu raksasa telah sembuh sepenuhnya, Huang Xiaolong bertanya. Ya, pemilik, hantu raksasa melanjutkan, tapi gua budidaya raja hantu raja diatur dengan larangan dan jebakan yang berat. Saya hanya berhasil mencapai lantai dua, tetapi menurut pengetahuan saya, sutra raja hantu dan raja hantu dan keduanya berada di tempat yang sama, di lantai lima. Sutra raja hantu dan raja hantu dan berada di gua budidaya yang sama, di lantai lima. Huang Xiaolong sangat gembira dengan berita ini. Istana raja hantu sangat luas, mencari sendiri sama dengan mencari jarum ditumpukan jerami raksasa. Sekarang dia tahu di mana sutra raja hantu dan raja hantu dan berada, segalanya menjadi lebih mudah. Pandu aku ke tempat itu sekarang, kata Huang Xiaolong. Dia akan memikirkan cara untuk masuk saat itu. Ya, pemilik, hantu raksasa menjawab. Namun, sebelum pergi, Huang Xiaolong melepas bendera arai dan meletakkannya di cincin asura. Awalnya Huang Xiaolong tidak tahu metode yang tepat untuk menonaktifkan arai, sehingga dia berencana untuk menggunakan kekuatan kekerasan, tetapi dengan hantu raksasa di sana, dia berhasil keluar dari arai dalam waktu singkat dengan rampasan bendera hantu untuk ditambahkan. Ke koleksinya, menurut hantu raksasa, formasi susunan hantu itu disebut Sea of Devils and Ghost Arai. Di masa depan, begitu Huang Xiaolong menyempurnakan bendera iblis dan hantu, dia bisa mengendalikan dan menyusun arai lautan iblis dan hantu melawan musuh-musuhnya. Meninggalkan aula yang luas, hantu raksasa itu membawa Huang Xiaolong langsung ke gua budidaya raja hantu yang disebutkan di atas. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong menemukan nama hantu raksasa itu, Feng Yang. Hantu raksasa, Feng Yang, memimpin Huang Xiaolong melewati koridor labirin istana raja hantu. Karena keakrabannya dengan tanah, mengetahui di mana dan bagaimana menghindari jebakan dan larangan, tak satu pun dari mereka tersandung ke jebakan lain di sepanjang jalan. Meskipun begitu, saat mereka semakin dekat ke gua budidaya, larangan dan jebakan yang ditempatkan menjadi lebih kuat, cukup untuk menjebak bahkan ahli alam Sein dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, semakin dekat mereka, semakin lambat kecepatan mereka. Tiga hari kemudian, pemilik, tidak jauh di depan adalah gua budidaya raja hantu raja yang saya sebutkan. Hantu Raksasa Feng yang menunjuk. Huang Xiaolong mengangguk dan menghela nafas dalam-dalam. Mereka akhirnya ada di sana. Meskipun mereka tidak memicu jebakan apapun di jalan, mereka menemukan banyak roh jahat dan iblis. Beberapa dari roh-roh jahat dan iblis itu sangat kuat, sebanding dengan ahli alam Orde ketiga atau Sein Orde keempat manusia, tingkat yang tidak bisa dikalahkan oleh Huang Xiaolong dan hantu Raksasa Feng yang bahkan jika mereka bertarung dua lawan satu. Untungnya, dia memiliki gunung sumi yang saleh, memungkinkan dia dan Feng yang untuk melarikan diri dari tangan iblis dan pengejaran roh jahat itu. Tidak semua pertemuan itu buruk, Huang Xiaolong menggunakan mandat pakta darah untuk memurnikan tujuh jiwa iblis dan hantu setengah suci. Jiwa adalah tempat kultivasi mereka berkumpul, energi di dalam mereka cukup untuk meningkatkan kultivasinya menjadi setengah Sein. Segera, Huang Xiaolong melihat gunung di depan. Sebuah gunung besar tergantung di langit, panjangnya sekitar beberapa lusin mil dan tingginya beberapa ratus sang. Awan hantu yang mengalir menyelimuti gunung hantu, aura hantu di sana lebih padat daripada dimanapun Huang Xiaolong berada. Itu adalah gunung raja hantu. Huang Xiaolong menatap kagum pada gunung besar yang melayang di udara, bertanya pada Feng Yang. Struktur bawah tanah istana raja hantu sebenarnya memiliki gunung yang sangat besar yang mengambang di udara, pemandangannya sangat menakjubkan. Itu benar, pemilik. Ini adalah gunung raja hantu, gua budidaya raja hantu raja terletak di puncak gunung. Hantu raksasa Feng yang menjelaskan dengan hormat. Huang Xiaolong mengangguk, ayo pergi. Kakinya mengetuk lantai, dia terbang menuju gunung raja hantu dengan Feng yang mengikuti dari belakang. Tetapi sebelum Huang Xiaolong mencapai gunung raja hantu, dari jauh, dia mendeteksi sekelompok orang berkumpul di alun-alun. Sekilas tentang menghitung setidaknya 50 hingga 60 orang. Hati Huang Xiaolong tenggelam, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang lebih awal darinya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Huang Xiaolong merasa dapat diterima jika orang lain datang sebelum dia, dia tertunda 8 hari untuk memperbaiki esensi naga dari telur naga bumi. Tiba-tiba, cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong, Zhao Chen. Di antara kelompok 50 hingga 60 orang, Zhao Chen ada di antara mereka. Dia mungkin membelakangi Huang Xiaolong, tetapi Huang Xiaolong mengenali siluet itu dengan pandangan sekilas. Di samping Zhao Chen tidak lain adalah pria tua berambut perak itu, Stewart Feng, dan tujuh ahli Sin City lainnya. Berkelompok di alun-alun, berbagai kelompok ahli sedang mendiskusikan metode memasuki Gunung Raja Hantu. Mendeteksi suara angin yang pecah, semua orang terkejut, menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen menoleh, melihat Huang Xiaolong yang terbang, tatapan mereka bertabrakan. Zhao Chen tercengang pada awalnya, tetapi kegembiraan mengambil alih dengan sangat cepat. Niat membunuh melintas di matanya. Dalam pertemuan terakhir mereka di kota segudang dewa, Huang Xiaolong berhasil melarikan diri dari tangannya. Ini adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupnya. Hari-hari ini, dia telah mengawasi Huang Xiaolong, namun seolah-olah Huang Xiaolong menghilang ke udara tipis, karena tidak ada petunjuk sama sekali tentang di mana dia berada. Dia tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong tidak hanya datang ke kota hantu, dia memasuki istana Raja Hantu dan bahkan mencapai titik ini. Mendeteksi niat membunuh di mata Zhao Chen, Huang Xiaolong mencibir sinis. Di bawah banyak pasang mata yang waspada, Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang mendarat di alun-alun. Karena Feng yang ditutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam jubah brokat hitam, menyembunyikan tubuh fisiknya dan hanya menyisakan mata dan mulutnya, serta menyatukan semua aura hantunya sesuai instruksi Huang Xiaolong, tidak ada yang meragukan raksasa besar ini. Manusia, menjadi apapun selain manusia. Mendarat di alun-alun, Huang Xiaolong melihat sekilas orang-orang yang hadir. Selain pasukan City of Myriad Gods, ada murid Snow Dragon City, Imperial Cyber City, dan Green Ghost City. Dari sepuluh besar pasukan Beth Lam Lens, empat di antaranya berada di depan Huang Xiaolong. Namun, para murid kota Millennium tidak terlihat dimanapun. Beberapa hari sebelumnya, setelah Huang Xiaolong keluar dari barisan hantu, dia dipisahkan dari Peng Feng dan Sun Haoran. Setelah tidak melihat mereka di sini, Huang Xiaolong bertanya-tanya apakah mereka masih hidup atau mati. Pandangan sekilas kesekeliling memberi Huang Xiaolong gambaran tentang kekuatan pasukan yang berkumpul di sana. Alam Sein tingkat awal, total empat. Kebanyakan dari mereka seperti Zhao Chen, alam Sein orde pertama awal. Hasil ini membuat Huang Xiaolong merasa sedikit nyaman. Sedangkan murid dari kota Naga Salju, kota Pedang Kekaisaran, dan kota Hantu Hijau juga bernafas lega melihat bahwa Huang Xiaolong hanyalah puncak orde ke-10 siantian akhir. He he, Huang Xiaolong, kamu tidak berharap bertemu denganku di sini, kan? Zhao Chen mencibir sinis, memimpin Steward Feng dan bawahannya. Dalam sekejap mata, Steward Feng dan penjaga lainnya mengepung Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang di tengah, menutup semua kemungkinan rute pelarian. Orang-orang lain di sana memperhatikan bahwa Huang Xiaolong dan Zhao Chen saling mengenal, dan lebih jauh lagi, memiliki dendam. Semua orang berdiri di samping, menunggu untuk mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Huang Xiaolong dari sekte mana orang bodoh ini berasal. Dia sangat bodoh untuk menyinggung Zhao Chen. Li Qiuping dari Snow Dragon City berkata dengan perasaan Sadenfrude. Li Qiuping adalah kakak senior kedua dari Lily dan Du Huagang yang dibunuh Huang Xiaolong sebelumnya di Kuil Hantu. Pada saat ini, Li Qiuping masih tidak menyadari fakta ini. Aku ingin tahu bagaimana Zhao Chen akan mengakhiri anak ini nanti. Seorang pria parubaya dengan mata besar dan alis tebal dari Green Ghost City terkekeh. Pria ini adalah kastelan kota Hantu Hijau, murid tertua beruang Hantu Wang Kun, Guo Dehui. Saya katakan, Zhao Chen tidak akan membiarkan anak ini mati begitu cepat, dia mungkin akan bermain sebentar, dan ketika dia bosan, anak itu akan mati. Seorang wanita muda, yang cukup cantik, berdiri di samping Li Qiuping berbicara kali ini. Wanita muda ini adalah kakak muda ketiga Li Qiuping, Wang Lin, kakak senior ketiga Lily dan Du Huagang. 320 320 Terima kasih. Terima kasih.